9 Star Hegemon Body Art Season 169 Bab 1681, biarkan saya mengirim Anda di jalan Anda. Semuanya, jangan takut, dia hanya mencoba menakut-nakuti. Peringkat 9 Celestial berada di tengah-tengah berteriak ketika cahaya hitam menembus kepalanya, langsung membunuhnya. Idiot, selama bertahun-tahun mengikuti bos, aku belum pernah melihat dia mencoba menakut-nakuti orang, Ejek Guoran. Dia adalah orang yang telah membunuh peringkat 9 Celestial. Namun, dia sangat cepat sehingga tidak ada yang melihatnya bergerak sebelum orang itu mati. Setelah teriakan Longchen, murid-murid Suantian Dao Sekte keluar, tidak termasuk Dragon Glute Legion. Mereka seperti banjir yang membantai para ahli itu. Ini adalah elit dari Sekte Suantian Dao, dan lawan mereka bahkan tidak cocok untuk mereka. Lima Empyrean terbang keluar dari Suantian Dao Sekte, melawan Empyrean dari sisi lain. Dalam satu lawan satu, mereka bertarung secara merata. Empyrean selain dari Sekte Suantian Dao tidak bertarung. Mereka berdiri di samping Longchen. Mereka tidak ingin menyerang ahli lainnya, dan mereka tidak ingin mengeroyok Empyrean lawan. Bahkan jika mereka menang, itu tidak ada artinya. Haha, Longchen, kamu sudah melakukannya kali ini. Anda dan Sekte Suantian Dao Anda tidak punya tempat untuk lari sekarang. Tunggu saja untuk dihancurkan, menertawakan peringkat Sembilan Celestial dengan jimat di tangannya. Setelah tertawa, dia langsung menghancurkan jimatnya. Tubuhnya dengan cepat memudar dan fluktuasi spasial yang intens muncul, menunjukkan bahwa itu jelas jimat teleportasi. Kamu menipu kami, teriak beberapa ahli dengan marah. Namun, saat peringkat Sembilan Celestial akan lenyap, ruang berputar lagi, dan tubuhnya, yang hampir lenyap, muncul kembali. Apa, apa yang sedang terjadi? Senyum Celestial Peringkat Sembilan itu lenyap, diganti dengan horror. Ku bilang jimat teleportasi milikmu ini tidak akan bisa melindungi hidupmu. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Longchen memandangi Celestial yang terkejut dengan acuh tak acuh. Rencana Anda adalah untuk menipu sekelompok idiot untuk memprovokasi saya sehingga saya membunuh mereka, dan kemudian Pilvali, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, dan Suan Bis akan memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk membunuh saya dan menghancurkan Suantian. Dao Sekte, aku benar-benar curiga apakah kalian punya otak. Apakah menurut Anda orang lain sebodoh Anda? Petik 2 Kepala Celestial Peringkat Sembilan terbang ke udara. Dia tidak tahu bagaimana jimatnya gagal. Aku sangat benci seperti ini. Tangan Tang Wan R keluar dari segel. Baru saja, dia telah menggunakan seni magis untuk menyegel ruang di sekitar Peringkat Sembilan Celestial dan mencegahnya melarikan diri dengan jimatnya. Dia telah memperoleh warisan angin dari Tanah Suci Danau Giok. Energi anginnya sekarang bisa diam dan hampir tidak bergerak, merambat pada seseorang bahkan tanpa mereka sadari. Celestial Peringkat Sembilan itu bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah berada dalam domain seni magis Tang Wan R. Kepala Celestial Peringkat Sembilan meledak di udara, menghujani orang-orang di bawahnya dengan darah. Energi diam dan tak terlihat Tang Wan R membuat orang lain merinding. Long Chen, kita ditipu. Kami tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Tolong, ayo kita pergi. Petik 2 Melihat situasi segera menyadarkan mereka, orang-orang mulai memohon belas kasihan. Di atas langit, 10 Empyrean bertempur dalam pertempuran sengit. Tidak ada pihak yang bisa mendapatkan keuntungan atas yang lain. Namun, masih ada begitu banyak Empyrean di sisi Sekte Suantian Dao yang belum melakukan apa-apa, serta Legion Dragon Blood Long Chen. Mereka semua hanya dengan acu tak acu mengawasi mereka, seolah-olah mereka memegang kendali penuh atas situasi. Yang menyerang hanyalah murid dari Suantian Dao Sekte, tetapi bahkan mereka terlalu kuat untuk gerombolan orang ini. Bagaimana gerombolan murid acak dari berbagai daerah dapat memblokir serangan para elit dari Sekte Suantian Dao? Hanya dalam waktu beberapa nafas, puluhan ribu ahli terbunuh. Di depan elit Suantian Dao Sekte, mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Di kejauhan, lebih dari tiga ribu orang sedang menonton. Mereka berdua bersuka cita sekaligus dipenuhi rasa takut yang masih ada. Nyali mereka relatif lebih kecil dan mereka telah melarikan diri sebelum dupa Long Chen naik. Awalnya, ada lebih dari sepuluh ribu dari mereka yang melarikan diri, tetapi sebagian kembali karena penipuan orang lain. Pilihan untuk melarikan diri selagi bisa, telah menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Melihat ahli Suantian Dao Sekte menebas lawan mereka dengan mudah membuat mereka merinding. Jumlah mereka terus menyusut. Mereka putus asa. Long Chen hanya memperhatikan mereka dengan acuh-ta'acuh, sama sekali tidak tergerak oleh permohonan mereka. Long Chen, dasar penjagal, iblis haus darah sepertimu bahkan bukan manusia. Kami tidak bersalah. Tunggu saja, bahkan dalam kematian, kami akan menjadi hantu yang menghantuimu selama-lamanya. Mengutuk seorang murid saat melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Long Chen menatap orang itu dengan ringan. Kamu tidak bersalah. Apakah Anda percaya pada kebohongan Anda sendiri? Anda menghina saya, Sekte Suantian Dao, dan setiap murid kami. Apa? Apakah Anda tidak menyadari bahwa Anda diberi makan kebohongan? Apakah itu membuat Anda bebas dari tanggung jawab atas tindakan Anda sendiri? Baiklah, setelah kami membunuhmu, aku juga akan meminta maaf kepadamu dengan mengatakan maaf. Aku tidak tahu kamu tidak bersalah saat itu. Petik 2. Tapi kamu tahu kami tidak bersalah sekarang. Kenapa kamu harus membunuh? Murid lain meraung, tetapi sebelum dia selesai berbicara, kepalanya dipenggal dari seluruh tubuhnya. Saat ini, saya benar-benar tidak tahu apakah Anda tidak bersalah atau tidak. Jika saya melepaskan Anda kali ini, siapa yang tahu apakah Anda akan ditipu lagi dan digunakan untuk melawanku? Di mata saya, Anda adalah senjata yang bertujuan untuk menyakiti Sekte Suantian Dao saya, jadi tidak ada yang namanya tidak bersalah atau tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak ingin mati. Petik 2. Jangan bunuh aku. Saya menyerah. Tangisan kematian terdengar satu per satu, tetapi tidak satupun dari tangisan ini bisa menghentikan amukan murid-murid Suantian Dao Sekte. Brengsek, kamu mengutuk kami dengan sangat bahagia sambil memblokir gerbang kami. Anda bahkan termasuk ayah, ibu, istri kami. Kalian semua bisa mati, pengecut. Petik 2. Setelah harus menahan kutukan orang-orang ini begitu lama, mereka sudah lama dipenuhi dengan amarah. Sekte tertinggi seperti Sekte Suantian Dao sebenarnya memiliki sekelompok sampah yang datang ke gerbang mereka dan mengutuk mereka. Mereka pasti tidak akan memiliki belas kasihan. Faktanya, beberapa dari mereka bahkan mulai mengambil langkah karena takut Long Chen akan menerima penyerahan mereka. Hanya selusin napas kemudian, semua ahli terbunuh. Mereka benar-benar telah membunuh mereka semua. Menyegarkan, sangat menyegarkan. Murid-murid Suantian Dao Sekte semuanya memiliki ekspresi bersemangat. Perut mereka yang penuh api akhirnya terlepas. Ledakan. Tiba-tiba, benda suci mengguncang langit. Seorang wanita yang memegang pedang memaksa lawannya mundur. Long Chen, aku sangat mengagumimu. Anda benar-benar berdarah dan mendominasi seperti cerita. Sayangnya, Anda telah menandatangani surat kematian Anda. Maaf, tapi karena misiku sudah selesai, aku tidak akan menemanimu lagi. Petik 2. Wanita itu mengeluarkan piring giok dan menghancurkannya. Saluran spasial besar muncul di langit, dan dia melangkah ke dalamnya. Saluran spasial ini sangat besar dan dibentuk dengan penghalang spasialnya sendiri. Jauh lebih sulit bagi daya eksternal untuk merusaknya. Faktanya, fluktuasi yang datang darinya menunjukkan kalau itu terhubung dengan divine item miliknya. Ada juga fluktuasi surgawi lainnya. Jelas, ini adalah saluran yang dibentuk melalui dua item divine, yang dia pegang dan satu di sisi lainnya. Selama dia masuk, dia akan muncul di tempat benda suci lainnya berada. Mungkin tempat itu adalah sektanya. Jika kau pergi begitu saja, itu akan membuat sekte Suantian Dao tampak kasar. Biarkan saya mengirim Anda dalam perjalanan. Petik 2. Yue Zifeng tiba-tiba melangkah maju. Pedangnya keluar dari sarungnya, dan bahkan tanpa melihat pedangnya, orang merasa dunia tiba-tiba terbelah menjadi dua. Saluran spasial meledak, kilatan cahaya jatuh, dan wanita itu hanya punya waktu untuk menjerit kaget sebelum dia terbunuh. Bahkan Yuan spiritnya tidak berhasil melarikan diri. Pedang ini datang tanpa peringatan apapun. Itu tidak memiliki fluktuasi dan menyambar seperti kilat. Baik teman dan musuh terpana oleh serangan yang satu ini. Pedang Yue Zifeng perlahan kembali ke sarungnya. Itu seperti tangisan naga yang tenang, dan itu terdengar seperti dua tangisan di atas satu sama lain. Suara pedangnya yang keluar dan masuk datang pada waktu yang hampir bersamaan. Apakah pedangnya sudah melanggar batasan waktu? Kalau tidak, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Semua empirean yang hadir benar-benar terkejut. Serangan ini benar-benar aneh. Jika Yue Zifeng ingin membunuh salah satu dari mereka, bagaimana mereka akan melawan? Kecepatan yang menakutkan dan kekuatan membunuh tidak memungkinkan orang lain untuk bereaksi. Mereka hanya bisa menunggu kematian mereka sendiri seperti wanita itu. Itu adalah serangan yang menciptakan keputusasaan. Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan Liu Ruan bertukar pandangan. Seperti yang dikatakan Longchen, Yue Zifeng telah meninggalkan kekuatan pertahanan untuk mendapatkan kekuatan ofensif tertinggi. Pedang tajam seperti itu praktis tidak mungkin untuk diblokir. Ini menggunakan serangan alih-alih pertahanan. Wanita itu terbunuh, dan pedang sucinya berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung kabur. Ekspresi empat empirean yang tersisa berubah. Mereka juga memaksa mundur lawan mereka sendiri, bersiap untuk memanggil metode pelarian mereka sendiri. Tiba-tiba, tombak emas muncul di langit, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Itu menembus ke arah salah satu empirins. Bab 1682, membawa kejahatan ke ketinggian baru. Tombak itu seperti penjara, mengunci targetnya sepenuhnya. Itu jelas hanya item leluhur, namun itu berdebar dengan kekuatan. Itu seperti serangan dari naga yang melingkar. Oleh karena itu, empirean itu buru-buru diblokir dengan item sucinya. Ledakan. Tombak itu meledak, dan empirean pun hancur. Item define-nya dikirim terbang, sementara yuan spiritnya muncul dari debu. Tiba-tiba, sebuah tangan menangkap yuan spiritnya. Sosok besar guyang muncul, tangannya tertutup cahaya surgawi. Dengan semua usaha dari satu tarikan napas, yuan spirit dari empirean hancur berantakan, berubah menjadi hujan cahaya. Serangan guyang sama mengejutkannya dengan serangan Yuezifeng. Yuezifeng begitu cepat sehingga semuanya telah berakhir bahkan sebelum mereka mulai. Namun, dengan guyang, mereka melihatnya dengan jelas, itulah sebabnya mereka sangat terkejut. Guyang telah menggunakan item ancestral untuk menjatuhkan item divine dan menghancurkan tubuh fisik lawannya. Jika dia memiliki item divine, bukankah dia akan membunuh lawannya dalam satu gerakan tanpa ketegangan? Dalam sekejap mata, dua empirean terbunuh. Tiga empirean yang tersisa akhirnya ketakutan. Dua dari mereka menyerah untuk membangun formasi spasial dan lari. Mereka dapat melihat bahwa formasi spasial tidak dapat lagi menyelamatkan mereka. Karenanya, mereka berpisah kedua arah yang berbeda, secepat kilat. Dua dinding tiba-tiba muncul di depan mereka. Dinding tanah itu memiliki udara yang sangat tebal dan berkilau dengan kilau kemasan. Kedua empirean itu menabrak mereka dan meledak. Apa? Rahang semua orang jatuh. Dua empirin setewas karena menabrak dinding. Itu adalah sesuatu yang sulit mereka percayai meskipun mereka telah menyaksikannya secara pribadi. Bagaimanapun, tubuh empirean sangat kuat sehingga bahkan jika gunung menabrak mereka, mereka hanya akan terbang melewatinya. Namun, dinding tanah ini tidak bergoyang sama sekali. Itu seperti dua telur telah dilemparkan ke dinding batu. Ketangguhan dinding tanah ini praktis cocok untuk benda-benda surgawi. Dua yuan spirit terbang keluar dari kekacauan darah. Namun, mereka baru saja muncul ketika dua duri emas keluar dari dinding dan menusup kepala mereka. Tidak. Kedua empirean itu mengeluarkan tangisan enggan, tapi itu tidak bisa mengubah nasib menyedihkan mereka. Roh yuan mereka dengan cepat layu sampai mereka berubah menjadi debu. Li Qi dan Song Ming Yuan telah selesai memurnikan esensi bumi sekarang. Mereka tidak hanya memperoleh energi bumi murni, tetapi mereka juga memperoleh warisan bumi dari Jade Lake Venerate. Mereka bukan lagi diri mereka yang dulu, dan kekuatan mereka hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Saat Li Qi dan Song Ming Yuan membunuh target mereka, saluran spasial muncul. Empirean yang tersisa melangkah ke dalamnya. Long Chen hanya melihat tanpa menghentikannya. Tepat saat yang terakhir melangkah masuk, seberkas cahaya terbang. Hei, jangan terburu-buru untuk pergi. Ini adalah hadiah kecil untuk sekte Anda. Saya akan menyusahkan Anda untuk memberikannya kepada pemimpin sekte Anda. Itu hanya sebagian kecil dari rasa hormatku padamu. Teriak Guoran. Itu adalah bola seukuran kepalan tangan dan menghilang bersama Empirean. Empirean keluar dari saluran spasial dan melihat bahwa dia telah kembali ke sektenya. Berpikir dia telah lolos dari kematian, dia bersuka cita. Apa ini? Empirean baru saja menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba melihat sebuah bola muncul di sampingnya. Krune bola itu dengan cepat berubah warna. Ledakan. Bola itu meledak seperti terik matahari. Kekuatannya yang luar biasa melahap seluruh sekte, menghancurkannya. Bocah, kamu benar-benar jahat. Long Chen mengacungkan jempol pada Guoran. Dia tahu bahwa Guoran tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk pamer. Dia pasti akan mengambil salah satu dari lima target. Namun, Long Chen tidak menyangka bahwa anak kecil ini akan belajar bagaimana menjadi rendah hati untuk pamer dengan lebih efektif. Guoran telah menunggu diam-diam untuk menipu Empirean itu. Dia telah mengatur waktu segalanya dengan sempurna. Kekuatan bola itu benar-benar menakutkan. Itu tidak hanya akan membunuh Empirean itu, itu mungkin akan menjatuhkan sekte bersamanya. Langkah itu benar-benar ganas, jadi Long Chen mengacungkan jempol pada Guoran. Bos, saya baru saja belajar dari Anda. Saya masih harus banyak belajar. Aku akan berusaha mencapai ketinggian yang sama denganmu suatu hari nanti, kata Guoran dengan setia. Mengki, Cuyao, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan, seorang bawahan belajar dari pemimpin mereka. Kedua orang ini sama-sama jahat. Di masa depan, mereka akan membawa kejahatan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam waktu kurang dari nilai waktu sebatang dupa, medan perang itu kosong. Lawan semuanya terbunuh. Namun, ahli sekte Suantian Dao masih terguncang. Bahkan Hua Siyu, Zhao Ziyan, Wang Zen, dan yang lainnya tercengang. Tanpa disadari, kekuatan Dragon Blood Legion telah meletus ke tingkat yang mengejutkan sekali lagi. Bahkan Empyrean dengan Item Define yang melindungi diri mereka sendiri tidak dapat melarikan diri di depan mereka. Yang paling mengejutkan, hanya Gu Yang yang menggunakan manifestasinya. Yang lain bahkan belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Selain itu, Li Qi, Song Mingyuan, dan Guoran tidak menggunakan senjata bela diri apapun, sementara Gu Yang dan Yue Zifeng tidak memiliki Item Define. Yue Zifeng mungkin terlalu cepat bagi mereka untuk melihat pedangnya, tapi fluktuasi itu bukanlah Item Define. Pedangnya bahkan tidak memiliki fluktuasi Item Ancestral. Mereka membunuh lima Empyrean dengan lambayan tangan biasa. Bagaimana mungkin yang lain tidak terkejut? Bagaimana mungkin mereka tidak menghormati kekuatan seperti itu? Saya masih kalah dibanding Zifeng. Saya harus mengorbankan senjata saya, kata Gu Yang dengan sedih. Kamu adalah petarung tipe kekuatan. Memiliki senjata berat yang bagus akan meningkatkan kekuatan tempur Anda setidaknya 30%. Namun, Gu Oran masih tidak bisa memalsukan Item Define, jadi itu tergantung keberuntungan. Aku akan mencoba memberimu satu senjata yang layak nanti, Long Chen menghibur. Long Chen juga seorang petarung tipe kekuatan, dan dia secara pribadi tahu betapa menjengkelkannya tidak memiliki senjata yang bagus. Meski memiliki kekuatan yang sangat besar, Anda tidak akan bisa menggunakannya untuk bertarung. Itu terlalu mencekik. Baiklah, sejak pertarungan selesai, kita sudah selesai untuk hari ini. Lain kali, jika ada yang mengganggu, tidak perlu sopan. Bunuh saja mereka. Long Chen bertepuk tangan, hendak pergi. Long Chen, apakah kita telah jatuh ke dalam perangkap mereka dengan melakukan ini? Tanya Cu Yao cemas. Orang tua sering mengajarkan bahwa di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Plus, ini bukan jebakan bagi kami. Saya sudah mengatasinya, jadi jangan khawatir, kata Long Chen. Dia berpaling ke murid Suantian Dao Sekte. Saudara, saudari, Anda sekarang telah melihat bahwa Sekte Suantian Dao kami dikelilingi oleh musuh. Anda juga telah melihat ekspresi mereka terhadap kami. Tidak ada yang menginginkan Sekte Suantian Dao kami melambung. Jadi jika kita ingin mencapai puncak benua surga bela diri, kita harus menghadapi rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Akan ada berbagai macam rintangan. Beberapa akan jelas dan terbuka, sementara beberapa akan menjadi perangkap tersembunyi. Akan ada juga beberapa yang, karena tahu mereka tidak bisa menghentikan Anda, masih akan mengusap ingus mereka pada Anda hanya untuk membuat Anda kesal. Ini adalah jalan kultivasi, jalan yang tidak bisa kembali, jalan di mana tidak ada benar atau salah, jalan yang sama sekali tidak memiliki hati. Jika kita ingin bangkit, kita harus memanjat mayat musuh kita. Jika hatimu memegang belas kasihan, itu hanya akan membuatmu menjadi orang yang mayatnya dipanjat. Itulah mengapa saya tidak pernah peduli dengan sudut pandang lawan atau fitnah orang lain, karena siapapun yang melangkah di jalur kultivasi tidak lagi sepenuhnya polos atau suci. Yang saya pedulikan adalah saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, orang tua saya, keluarga saya. Bagi mereka, saya tidak bisa berhenti di depan rintangan, saya juga tidak bisa mundur. Sekte Suantian Dao saat ini terlihat agung dan agung, tapi saya akan memberitahu Anda bahwa ini hanyalah permulaan. Selama kita tidak jatuh, Sekte Suantian Dao pasti akan menjadi salah satu penguasa benua surga bela diri. Terkadang takdir seperti ini, hanya ketika Anda bersedia untuk berbagi kehormatan dan aib, Anda benar-benar hidup dan mati saudara, seperti legion dragon blood saya. Alasan Anda tidak dapat bergabung dengan dragon blood legion bukan karena Anda tidak luar biasa atau cukup benar. Itu kebalikannya, saya melihat banyak di antara Anda yang layak menjadi saudara hidup dan mati saya. Namun, waktu itu telah berlalu. Legion darah naga tidak lagi menerima anggota baru. Itu karena ingatan kita saat berjalan dari Wastelen Timur ke dataran tengah akan selamanya terukir di benak kita. Tahun-tahun itu tidak bisa dihidupkan kembali, dan emosi itu tidak bisa diganti. Sekte Suantian Dao saat ini serupa. Ini adalah waktu yang spesial, di mana bahaya dan peluang ada bersama. Jika Anda ingin tinggal di Sekte Suantian Dao, Anda mungkin makmur dengannya dan meninggalkan nama Anda dalam sejarah. Anda juga mungkin dihancurkan bersama dengan Sekte Suantian Dao dan menjadi riak biasa-biasa saja di sungai waktu. Ini adalah taruhan di mana Anda mempertaruhkan hidup Anda. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki keberanian untuk mengikuti Sekte Suantian Dao saya? Apakah Anda berani bertaruh besar dengan saya melawan musuh kuat kita yang mengelilingi kita di benua surga bela diri? Petik 2. Kami berani. Semua ahli merasakan darah mereka mendidih dengan perasaan heroik yang agung. Kegembiraan mereka dari membunuh penjajah musuh belum memudar sebelum kata-kata Long Chen semakin mi mereka. Hidup itu sendiri adalah serangkaian pertaruhan. Anda memenangkan beberapa, Anda kehilangan beberapa. Setiap pilihan adalah pertaruhan, dan sebelum Anda mencapai akhirnya, tidak ada yang bisa mengatakan apakah Anda menang atau kalah. Namun, mereka semua mempercayai Long Chen karena Long Chen adalah legenda, keajaiban. Mereka sangat yakin bahwa apakah dia menang atau kalah, pertaruhan ini akan sangat brilian. Baik, kemudian semuanya, persiapkan dirimu. Letusan Devil Abyss sudah dekat, dan pertama-tama kita akan menggunakan pertempuran itu untuk menandai kebangkitan Sekte Suantian Dao kita. Mari kita bertarung bahu-membahu, membantai musuh kita. Petik 2. Semua murid Suantian Dao Sekte bersorak. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bertarung bersama Long Chen. Bagi mereka, ini adalah kemuliaan yang telah mereka tunggu-tunggu. Dia benar-benar tahu bagaimana meningkatkan moral. Di menara Suantain, Li Tian Suan tidak bisa menahan nafas emosional. Bab 1683, satu langkah untuk membalikkan pasang. Haha bagus, Long Chen akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sekarang kita bisa membenarkan penghancuran Sekte Suantian Dao. Petik 2. Bahkan jika Ku Jianying ingin melindunginya, akan sia-sia kali ini. Long Chen dan Sekte Suantian Dao dikutuk. Segera kumpulkan semua pasukan kita. Setiap orang harus pindah. Kali ini, kami akan sepenuhnya melenyapkan momok ini. Petik 2. Ketika berita bahwa Long Chen telah membunuh para ahli dari berbagai kekuatan yang dikirim untuk memblokir Sekte Suantian Dao menyebar ke seluruh benua, Pil Fali, Aliansi Keluarga Kuno, Ras Kuno, Suan Bis, dan kekuatan tingkat atas lainnya mulai mengumpulkan pasukan mereka. Tujuan sebenarnya dari blokade ini adalah untuk memusuhi Long Chen dan memprovokasi dia untuk membunuh mereka. Itu adalah langkah tidak tahu malu yang tidak memiliki kemungkinan balasan. Menjadi tidak tahu malu membuatnya sangat efektif. Mereka tahu bahwa temperamen Long Chen meledak dan dia membunuh orang dengan tegas. Dia pasti tidak akan mengizinkan orang lain menghina bangsanya, terutama wanitanya. Jika itu terjadi, amarahnya akan terpancing sepenuhnya. Namun, Dragon Blood Legion telah mengasingkan diri selama ini. Hanya ketika Long Chen keluar, kesempatan itu datang. Namun, mereka bahkan tidak harus memusuhi dia untuk membunuh mereka. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa para ahli yang mereka kirim untuk mengipasi api kerumunan semuanya telah terbunuh. Hanya satu yang kembali ke sektanya hidup-hidup, dan sebagai hasilnya, dia akhirnya membawa bola misterius yang meledak, membunuhnya dan menghancurkan sekte itu. Sekte kelas satu rusak pada intinya begitu saja. Namun, lima Empyrean bukanlah masalah besar bagi mereka. Itu karena Empyrean berasal dari sekte yang berada di bawah mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menghancurkan sekte Suantian Dao sebagai balas dendam untuk mereka dan kemudian memberi mereka sedikit kompensasi. Dengan begitu, musuh mereka akan dilenyapkan, reputasi mereka akan tumbuh, dan mereka akan semakin kaya. Ini adalah langkah yang tidak tahu malu, begitu tidak tahu malu sehingga tidak ada cara untuk menetralkannya. Jika mereka bertahan, sekte Suantian Dao akan menjadi bahan tertawaan di benua itu. Jika mereka tidak bertahan, mereka akan memberi lawan mereka alasan untuk bergabung bersama untuk menghancurkan mereka. Sayangnya bagi mereka, langkah tidak tahu malu ini begitu tidak tahu malu sehingga Long Chen tidak punya pilihan selain menjadi lebih tidak tahu malu. Dia langsung membalik papan, menolak untuk memainkan permainan ini dengan mereka. Tepat ketika mereka sedang mengumpulkan kekuatan mereka dan badai yang meningkat melanda benua itu, sebuah berita menghantam benua itu seperti kilat, meniup awan badai itu. Berita ini dikirim melalui dua giyok fotografi. Sehari setelah Long Chen memusnahkan para ahli itu, berita itu menyebar seperti virus yang menular. Sen Bijun dari Illusive Music Immortal Palace sebenarnya sangat tidak tahu malu. Astaga, aku hampir tidak bisa mempercayainya. Petik 2 Siapa yang peduli tentang itu? Kepala aliansi keluarga kuno ditampar oleh Long Chen, dan klonnya dihancurkan. Saya tidak berani mempercayainya. Petik 2 Batu giyok fotografi itu terlalu jelas untuk dipalsukan. Dengan kata lain, semuanya benar. Siapa yang mengira Sen Bijun mencoba membunuh Long Chen sejak awal? Dia hanya berpura-pura suka agar orang lain tidak menghukumnya terlalu keras atas tindakannya. Aktingnya sangat bagus bahkan Illusive Music Immortal Palace menyalahkan Long Chen. Untuk salah satu pelindung benua yang melakukan hal seperti itu, sungguh mengecewakan. Petik 2 Yang mengecewakan bukan hanya Illusive Music Immortal Palace. Dilong menyalahgunakan posisinya untuk membalas permusuhan pribadi. Dia benar-benar membuat alasan yang suci untuk menargetkan Long Chen dan sekte Suantian Dao. Selanjutnya, Pil Fali, Ras Kuno, Suan Bis, dan lainnya semuanya mendukung mereka. Mungkinkah mereka benar-benar tidak mengetahui kebenaran? Itu menggugah pikiran. Petik 2 Sejak dua giok fotografi itu menyebar ke seluruh benua surga bela diri, para ahli yang tak terhitung jumlahnya mendiskusikannya. Dimanapun ada orang, ada juga pengusaha sekte Huayun. Kedua giok fotografi ini dengan cepat menyebar. Semua orang dengan cepat mempelajari kebenaran. Ini adalah serangan balik diam-diam Long Chen. Awalnya, semua pasukan sentral clients mengecam sekte Suantian Dao dan Ku Jianying, tapi sekarang mulut mereka tertutup. Orang-orang menyadari bahwa mereka telah dimanfaatkan. Mereka telah digunakan sebagai senjata opini publik. Satu-satunya hal yang patut dirayakan bagi mereka adalah bahwa mereka tidak seperti orang-orang yang menuntut sekte Suantian Dao untuk mengutuk mereka. Jika tidak, mereka juga tidak akan pernah bisa kembali. Kedua giok fotografi ini mengejutkan semua orang yang bangun. Beberapa orang bahkan dengan marah menuntut penjelasan dari ilusif musik Immortal Palace dan aliansi keluarga kuno. Mereka mengutuk yang terakhir karena tidak tahu malu, karena menggunakan emosi orang lain. Mereka adalah sekelompok penipu. Kekuatan yang telah mengumpulkan kekuatan dan dipenuhi dengan kegembiraan segera berubah menjadi dingin dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu giok fotografi itu muncul. Istana ilusif musik Immortal, aliansi keluarga kuno, dan pilvali khususnya sangat terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam ilusif musik Immortal Palace, ekspresi master istana sangat berat. Di depannya adalah sitar penekan tujuh tali laut. Ada bekas luka hitam seukuran ibu jari di atasnya sekarang. Itu adalah hasil dari saat Long Chen menggunakan petir surgawi untuk mengirimnya terbang. Sitar penekan tujuh tali laut tidak dapat melindungi Shen Bijun, jadi ia telah kembali ke istana abadi musik ilusi setelah Shen Bijun terbunuh. Namun, bahkan setelah sekian lama, tanda hitam di atasnya masih belum pulih sepenuhnya. Kekuatan-kekuatan petir itu telah merusak intinya. Aku tidak pernah menyangka Long Chen memiliki kemampuan aneh seperti itu. Dia merekam semua yang terjadi saat itu, desah penguasa istana. Kembali ketika tuan istana menghadapi konfrontasi Ku Jianying, dia menolak untuk mengakui bahwa dia telah mengirim Shen Bijun untuk membunuh Long Chen. Dia berpegang teguh pada ceritanya bahwa Long Chen telah mencemoh perasaan Shen Bijun, mengakibatkan Shen Bijun menjadi gila. Namun, sekarang kebohongan itu tidak berguna. Bahkan, itu malah menjelma menjadi semacam penghinaan. Bahkan kata-kata yang telah dipertukarkan Long Chen dan Shen Bijun secara spiritual direkam. Kisah cinta yang berubah menjadi kebencian adalah lelucon besar. Alasan dia menolak untuk mengakuinya pada awalnya adalah karena tidak ada bukti yang bisa ditemukan. Shen Bijun sudah mati, dan dengan mengatakan bahwa kesaksian Long Chen benar-benar bias, mudah untuk membuat ceritanya tidak berdasar. Namun sekarang, Long Chen telah mengeluarkan bukti berbaju besi. Dia tidak lagi bisa melanjutkan kebohongan ini. Selain itu, alasan semua kekuatan ini menargetkan Long Chen adalah karena istana abadi musik ilusi telah memimpin. Sekarang kepala istana mengalami sakit kepala yang luar biasa. Hati Shen Bijun terlalu sempit. Dia galak tetapi tidak memiliki bangsawan. Sudah ditakdirkan bahwa dia tidak bisa memegang posisi penting. Adapun Zian, dia memenuhi semua persyaratan lainnya, tapi dia tidak memiliki hati yang membunuh. Hanya dengan membunuh orang yang paling dia cintai, matanya bisa terbuka ke sifat aslinya. Namun, surga mempermainkan manusia. Long Chen itu terlalu kuat dan memiliki banyak faktor yang membuatku tidak nyaman. Bahkan saya terluka. Adapun pedang yang dia miliki, itu adalah senjata pembunuh yang kuat. Kamu harus berhati-hati. Suara seven strings suppressing sitar lembut seperti musik abadi. Rasanya seperti seorang wanita sedang berbicara sambil memainkan sitar. Saya tidak bisa berpikir sejauh itu ke masa depan saat ini. Masalah ini telah melibatkan keadaan seluruh benua. Jika saya menangani ini dengan buruk, nama ilusif musik Immortal Palace akan hancur. Lebih jauh lagi, para senior itu pasti akan menghukumku. Tuan Istana menggosok kepalanya saat dia bergumam. Anda tidak bisa terburu-buru soal ini. Akan lebih baik untuk mengambil langkah mundur untuk sementara waktu. Meskipun Anda melakukan ini semua untuk Xi Yan, Anda harus ingat bahwa bintang iblis Xi Yan tidak dapat dicampuri. Ketika Anda pertama kali mengirim Shen Bijun untuk membunuh Long Chen, saya merasa itu adalah ide yang buruk. Sekarang kenyataan membuktikan bahwa saya benar. Jika masalah ini menjadi lebih besar dan mengejutkan para leluhur itu, mengabaikan posisi Anda sebagai master istana, bahkan Xi Yan akan terlibat. Anda tahu karakter penentu leluhur itu. Mereka pasti tidak akan memberi Xi Yan ruang bernafas. Entah Long Chen meninggal, atau Xi Yan meninggal. Itu jelas akan mendorong Xi Yan menuju kematian, kata si terlaut tujuh tali yang menekan. Tuan Istana mengangguk, kalau begitu aku hanya bisa melakukan ini. Untuk Xi Yan, saya akan memikul semua tanggung jawab. Petik 2. Kamu berencana. Tanda tanya tanda seru petik 2. Tidak peduli apa, saya harus memberikan penjelasan atau akan sulit untuk menangani kritik semua orang. Tepat pada saat ini, seorang murid berlari masuk dan membungkuk ke arah Tuan Istana. Melapor kepada penguasa Istana, Pilvali, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, dan selusin kekuatan lain telah mengirim utusan untuk bertemu dengan Anda. Tuan Istana tersenyum pahit, apa yang mereka inginkan dariku? Mungkinkah mereka benar-benar ingin saya dengan keras kepala bersikeras bahwa giyok fotografi itu palsu? Apakah saya harus mempertebal kulit saya dan membiarkan mereka menyeret saya ke dalam kebobrokan mereka dan menghancurkan sekte Suantian Dao? Katakan pada mereka untuk kembali kemanapun mereka berasal. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Petik 2 Hari kedua setelah giyok fotografi muncul, berita mengejutkan lainnya menyebar. Master Illusive Music Immortal Palace mengumumkan bahwa dia telah membuat kesalahan besar dan salah menuduh orang baik. Dia tidak bisa lari dari dosa-dosanya. Dia pergi ke panggung hukuman Illusive Music Immortal Palace dan menghukum dirinya sendiri dengan 49 sambaran petir surgawi sebagai permintaan maaf kepada dunia. Saat berita itu menyebar, benua itu terguncang. Posisi master istana dari Illusive Music Immortal Palace adalah yang agung dan mulia, tetapi bahkan dia mampu mengakui kesalahannya sendiri dan menghukum dirinya sendiri. Itu membuat banyak orang merasa dihormati. Ini adalah ahli sejati, seseorang yang berani menghadapi kesalahan mereka sendiri. Dibandingkan dengan Tuan Istana, Dilong lebih dipandang rendah. Yang satu berani mengakui kesalahannya, sementara yang lain menolak mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan sama sekali. Hukuman sendiri dari Tuan Istana ini adalah paku terakhir di peti mati bagi kekuatan yang mengumpulkan pasukan mereka. Mereka bubar seperti asap tertiup angin, tidak lagi memiliki alasan sedikit pun untuk menargetkan Sekte Suantian Dao. Dilong sangat marah. Batu diok fotografi Long Chen adalah tamparan lain di wajahnya, sementara hukuman diri Tuan Istana adalah tamparan yang lebih mantap. Dia pasti menolak untuk mengakui bahwa dia salah. Dia ingin mencabik-cabik Long Chen, tapi dengan menyesal, dia tidak bisa melakukannya. Yang paling membuatnya marah adalah letusan Devil Abyss sudah dekat. Jika dia masih tidak mendukung aliansi surga bela diri, dia akan dipandang sebagai orang kecil yang egois dan kecil yang tidak peduli dengan gambaran besarnya. Namun, jika dia mendukung mereka, itu akan mengakui bahwa dia salah. Namun, di bawah tekanan yang sangat besar, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya pada akhirnya. Dia setuju untuk sementara bekerja sama dengan Martial Heaven Alliance untuk menangani Devil Abyss bersama-sama. Langkah Long Chen ini sangat menyegarkan bagi Ku Jianying. Itu sangat memuaskan. Melihat di Long terlihat seperti baru saja menelan kotoran anjing namun bertingkah seperti tidak ada yang terjadi, Ku Jianying tertawa gila di dalam. Pada hari ini, Ku Jianying datang ke Sekte Suantian Dao dan memanggil Long Chen. Anak kecil, kali ini, kamu harus membuatku senang. Anda harus memasukkan 10 besar peringkat pembantaian iblis untuk saya. Petik 2. Bab 1684, Peringkat Pembantaian Iblis Peringkat Pembantaian Iblis, apa itu? Dalam Sekte Suantian Dao, Ku Jianying, Sang Patriark, Li Tian Xuan, dan Long Chen sedang duduk bersama. Long Chen menatap Ku Jianying dengan tatapan kosong. Li Tian Xuan berkata, yang disebut peringkat pembantaian iblis ditentukan setiap kali Devil Abyss meletus secara keseluruhan. Ahli muda benua surga bela diri akan membunuh ahli iblis, dan setiap ahli iblis yang mereka bunuh memberi mereka sejumlah poin pembunuhan. Mereka direkam dengan Heaven Watching Divine Jadis dan informasi itu dikirim kembali ke Devil Sluttering Divine Tablet di markas utama Martial Heaven Alliance di Central Swan Region. Tablet surgawi pembantaian iblis akan memberi peringkat setiap murid sesuai dengan jumlah dan kekuatan ahli iblis yang mereka bunuh. Itulah peringkat pembantaian iblis. Meskipun setiap kali Devil Abyss meletus, aliansi surga bela diri adalah kekuatan utama yang menahan mereka. Hal yang memalukan adalah kami belum dapat menghasilkan seorang pun jenius yang masuk dalam sepuluh besar peringkat pembantaian iblis. Bahkan mereka yang bisa mencapai 30 teratas itu jarang. Petik 2. Mengapa demikian? Tanya Long Chen. Karena, Li Tian Xuan ragu-ragu, merenungkan bagaimana menjawab. Itu karena ketidakberdayaan aliansi surga bela diri. Kami belum bisa menghasilkan banyak jenius yang baik. Setiap kali, sepuluh besar ditempati oleh ras kuno, suan bis, blood kill hall, dan ahli jalur rusak, kata Ku Jianying dengan murung. Bagaimana mungkin? Mengapa jalur rusak bekerja sama dengan kita? Petik 2. Jangan salah paham. Mereka tidak membantu kita karena kebaikan di hati mereka. Mereka hanya mencoba memukul moral kita. Mereka hanya akan mengirim beberapa ahli yang mereka yakini, dan mereka memasuki inti medan perang melalui pintu masuk lain dengan satu-satunya tujuan mereka untuk masuk ke sepuluh besar. Mereka tidak mengizinkan aliansi surga bela diri saya atau ahli aliansi keluarga kuno untuk masuk sepuluh besar. Semangat jalan yang benar tidak pernah tinggi, dan salah satu alasannya adalah karena kita tidak bisa masuk ke dalam sepuluh besar peringkat pembantaian iblis. Bahkan masuk ke tiga puluh besar akan bergantung pada keberuntungan, desah Ku Jianying. Kalau begitu, tidak bisakah kamu tidak membiarkan mereka masuk? Tanya Long Chen. Huff, Menjadi diri sendiri yang tidak berdaya, bagaimana saya bisa mencegah kompetisi untuk bergabung. Jika saya membiarkan jalan yang benar menjadi besar dan menjadi begitu sombong, seluruh jalan yang benar akan dibubarkan dalam waktu seribu tahun. Jangan terlalu konyol, kata Ku Jianying. Hei hei, aku tidak memikirkan itu, kata Long Chen sambil tertawa. Pertimbangan Ku Jianying masuk akal. Dengan kesombongan irasional jalan benar, merasa rendah diri jelas lebih baik daripada merasa lebih unggul. Itu sebabnya, kamu harus memasukkan sepuluh besar untukku, atau aku akan mengulitimu untuk semua masalah yang kamu berikan padaku. Jangan berpikir saya lupa apa yang anda lakukan. Saya telah menulis semuanya di sebuah buku. Jika anda melakukannya dengan baik, maka saya bisa menghapusnya dengan satu pukulan, tetapi jika tidak. Hei hei, Ku Jianying tersenyum mengancam. Kemungkinan besar, Long Chen tidak akan memiliki hari-hari baik lagi jika dia tidak bisa mencapai ini. Mengapa tidak di tempat pertama? Tanya Long Chen. Ku Jianying tertawa. Bocah kecil, apa menurutmu yang lainnya tidak berguna? Saya tidak ingin memberi anda pukulan, tetapi jika anda bisa masuk sepuluh besar, saya sudah menyalakan dupa sebagai ucapan terima kasih. Anda tidak tahu seberapa besar benua itu, atau berapa banyak ahli yang ada. Anda juga tidak tahu seberapa besar perbedaan antara wilayah Suan Tengah dan empat wilayah lainnya. Yang terpenting, hanya karena anda memiliki kekuatan tempur yang tinggi tidak berarti anda akan memiliki efisiensi pembunuhan. Hanya dengan satu pedang, bahkan jika anda bisa menebas langsung ke seluruh medan perang, anda belum tentu bisa masuk sepuluh besar. Ini bukanlah kompetisi kekuatan pertempuran tapi berapa banyak yang bisa kamu bunuh. Ada banyak ahli yang mungkin kalah dalam pertarungan melawan anda, tetapi memiliki serangan area luar biasa yang dapat langsung membunuh ahli iblis sebanyak yang dapat anda bunuh dalam beberapa jam. Tidak hanya itu, tetapi selain sekte yang anda ketahui, beberapa keberadaan yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan hampir dilupakan dihidupkan kembali dengan turunnya era besar. Sekte kuno itu memiliki warisan yang mengerikan. Selain itu, mereka secara teknis bukan bagian dari aliansi surga bela diri, jadi bahkan jika orang-orang mereka masuk sepuluh besar, itu tidak akan memiliki hubungan sedikitpun dengan kami. Semua jenis jenius sekelas monster akan keluar selama letusan devil abis kali ini. Mereka semua ingin meninggalkan nama mereka di peringkat pembantaian iblis. Persaingan akan sangat ketat, dan itu akan menjadi biadab yang tak terbayangkan. Anda harus menyerah di tempat pertama. Hanya masuk sepuluh besar akan memuaskan saya, desah ku jianying. Beberapa eksistensi yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan hampir dilupakan dihidupkan kembali dengan turunnya era besar. Sekte kuno itu memiliki warisan yang mengerikan. Selain itu, mereka secara teknis bukan bagian dari aliansi surga bela diri, jadi bahkan jika orang-orang mereka masuk sepuluh besar, itu tidak akan memiliki hubungan sedikitpun dengan kami. Semua jenis jenius sekelas monster akan keluar selama letusan devil abis kali ini. Mereka semua ingin meninggalkan nama mereka di peringkat pembantaian iblis. Persaingan akan sangat ketat, dan itu akan menjadi biadab yang tak terbayangkan. Anda harus menyerah di tempat pertama. Hanya masuk sepuluh besar akan memuaskan saya, desah ku jianying. Beberapa eksistensi yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan hampir dilupakan dihidupkan kembali dengan turunnya era besar. Sekte kuno itu memiliki warisan yang mengerikan. Selain itu, mereka secara teknis bukan bagian dari aliansi surga bela diri, jadi bahkan jika orang-orang mereka masuk sepuluh besar, itu tidak akan memiliki hubungan sedikitpun dengan kami. Semua jenis jenius sekelas monster akan keluar selama letusan devil abis kali ini. Mereka semua ingin meninggalkan nama mereka di peringkat pembantaian iblis. Persaingan akan sangat ketat, dan itu akan menjadi biadab yang tak terbayangkan. Anda harus menyerah di tempat pertama. Hanya masuk sepuluh besar akan memuaskan saya, desah ku jianying. Mereka secara teknis bukan bagian dari aliansi surga bela diri, jadi bahkan jika orang-orang mereka masuk sepuluh besar, itu tidak akan memiliki hubungan sedikitpun dengan kami. Semua jenis jenius sekelas monster akan keluar selama letusan devil abis kali ini. Mereka semua ingin meninggalkan nama mereka di peringkat pembantaian iblis. Persaingan akan sangat ketat, dan itu akan menjadi biadab yang tak terbayangkan. Anda harus menyerah di tempat pertama. Hanya masuk sepuluh besar akan memuaskan saya, desah ku jianying. Mereka secara teknis bukan bagian dari aliansi surga bela diri, jadi bahkan jika orang-orang mereka masuk sepuluh besar, itu tidak akan memiliki hubungan sedikitpun dengan kami. Semua jenis jenius sekelas monster akan keluar selama letusan devil abis kali ini. Mereka semua ingin meninggalkan nama mereka di peringkat pembantaian iblis. Persaingan akan sangat ketat, dan itu akan menjadi biadab yang tak terbayangkan. Anda harus menyerah di tempat pertama. Hanya masuk sepuluh besar akan memuaskan saya, desah ku jianying. Dan itu akan menjadi biadab yang tak terbayangkan. Anda harus menyerah di tempat pertama. Hanya masuk sepuluh besar akan memuaskan saya, desah ku jianying. Dan itu akan menjadi biadab yang tak terbayangkan. Anda harus menyerah di tempat pertama. Hanya masuk sepuluh besar akan memuaskan saya, desah ku jianying. Alasan mengapa aliansi Surga Beladiri dapat memimpin jalan yang benar bukan karena aliansi Surga Beladiri itu sendiri sangat kuat, tetapi karena jalan yang benar membutuhkan perlindungan dan untuk bersatu melawan jalan yang rusak. Adapun sekte yang cukup kuat, mereka meremehkan bergabung dengan aliansi apapun. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka, jadi murid sekte itu bisa menjadi sangat kuat. Meskipun Ku Jianying berharap Longchen, dia juga khawatir. Sebagai kepala aliansi Surga Beladiri, dia berharap dia bisa meningkatkan moral rakyatnya dan melampiaskan rasa frustrasinya selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia mati, dia bisa mati dengan damai. Jika itu masalahnya, maka itu bukan masalah. Bahkan jika saya tidak bisa, seharusnya tidak ada masalah dengan orang-orang saya yang masuk. Bertentangan dengan Ku Jianying, Longchen tidak khawatir sama sekali. Dia mungkin tidak berspesialisasi dalam seni pembunuhan kelompok, tapi banyak di dalam Dragon Blood Legion melakukannya. Tidak peduli siapa itu, selama salah satu dari kalian bisa masuk sepuluh besar, itu akan bagus. The Devil Abyss mulai tumbuh lebih intens. Anda harus mempersiapkan diri lebih cepat, karena letusan kali ini akan berada dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, izinkan saya memberi Anda satu pesanan saja. Anda tidak bisa maju karena keserakahan. Anda harus bertarung sambil memastikan makhluk Devil Abyss tidak dapat menyerang benua. Meskipun sedikit tidak adil bagi Anda, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Kita tidak bisa membiarkan makhluk ras iblis membantai orang-orang di benua itu. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapat yang pertama, itu akan menjadi aib. Mengerti? Tanya Ku Jianying. Longchen tiba-tiba mengerti. Ini mungkin alasan utama murid aliansi surga beladiri tidak bisa mendapatkan peringkat yang baik. Yang lain dapat menyerang lebih dalam ke dalam Devil Abyss dan membantai sebanyak yang mereka mau, sementara murid aliansi surga beladiri harus tetap di belakang dan bertahan. Jangan khawatir, saya yakin. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Aku yakin kamu melakukan hal-hal buruk, tapi aku sangat khawatir jika kamu melakukan hal-hal baik. Ku Jianying memandang Longchen tanpa daya. Ku Jianying sangat sibuk, dan setelah memberikan instruksi pada Longchen, dia segera pergi untuk menangani tugasnya yang lain. Begitu Ku Jianying pergi, Longchen pergi menemui Wilde. Wilde masih tidur, tapi dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Suara dengkuran menggelegar datang darinya. Dia memancarkan aura yang menakutkan, yang sama sekali tidak mirip dengan manusia. Itu lebih seperti aura binatang purba. Longchen memeriksa Wilde dan menemukan bahwa tubuhnya akhirnya memulai proses pemulihan yang lambat. Selnya, yang telah sepenuhnya tertidur, mulai bangun. Sepertinya tidak akan lama sekarang. Namun, dia harus bangun secara alami. Jika dia dibangunkan secara paksa, itu pasti akan merugikan tubuhnya. Li Tian Suan memberikan peta saluran Devil Abyss ke Longchen. The Devil Abyss adalah hasil dari saluran yang dibuka di dinding spasial di bawah tanah benua Surga Beladiri. Ahli Ras Iblis menyerbu benua Surga Beladiri melalui saluran itu. Pada zaman kuno, para ahli yang maha kuasa telah memodifikasi saluran tersebut, membaginya menjadi lima wilayah, yaitu wilayah timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Kelima saluran itu kemudian dipecah menjadi jutaan saluran kecil yang mengarah ke berbagai sekte besar. Sekte Suantian Dao adalah salah satunya. Bukankah akan ada lebih banyak lagi di wilayah inti? Tidakkah mereka akan mendapat keuntungan besar dari kita seperti itu? Tanya Longchen. Tidak, wilayah inti juga memiliki formasi. Apakah itu jenius dari aliansi Surga Beladiri atau jenius dari kekuatan lain? Mereka hanya dapat menempati salah satu posisi di sekitar wilayah inti dan menyerang dari sana. Jika mereka melangkah terlalu jauh, mereka akan ditekan oleh saluran spasial, dan itu akan melemahkan mereka. Mereka mungkin mati di lautan iblis seperti itu. Jangan meremehkan makhluk iblis ini. Saya menduga bahwa mereka juga telah menghasilkan ahli tingkat yang lebih tinggi karena zaman yang hebat. Jenius top mereka tidak lebih lemah dari manusia jenius kita. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, jadi jangan ceroboh. Satu kesalahan akan membawa Malapetaka ke wilayah Suantimur. Letusan ini datang pada waktu yang salah bagi kami. Ini, formasi pertahanan Suantian Dao Sekte belum sepenuhnya dibangun. Jika tidak, Anda akan bisa maju tanpa rasa was-was. Sekte Suantian Dao tampak seperti telah sepenuhnya dibangun, tetapi hanya Long Chen, Litian Suan, dan Patriark yang tahu bahwa Sekte Suantian Dao saat ini hanyalah bingkai mewah saat ini. Hanya setelah formasi utama selesai, barulah ia mampu melakukan kekuatan ofensif dan defensif yang sebenarnya. Jangan khawatir, saya lebih percaya diri dibandingkan waktu lainnya untuk letusan Devil Abyss ini. Aku pasti tidak akan membiarkan makhluk Iblis menyerang di atas tanah, dan aku pasti akan menyelesaikan misi kepala aliansi. Long Chen sangat percaya diri. Legion Dragon Blood saat ini telah sepenuhnya berubah. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dia perkirakan. Dia ingin meninggalkan nama Dragon Blood Legion di peringkat pembantaian Iblis, sehingga seluruh benua akan mengetahui kekuatan mereka. Faktanya, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya sendiri. Dia berharap Devil Abyss akan meletus lebih awal. Baiklah, karena kamu sangat percaya diri, aku merasa nyaman. Li Tian Suan lebih percaya diri pada Long Chen daripada orang lain. Apa yang dia khawatirkan bukanlah keselamatan Long Chen, tetapi Long Chen akan ceroboh karena masa mudanya dan membiarkan beberapa makhluk Iblis menyerang di atas tanah. Makhluk Iblis itu semua adalah Iblis yang haus darah. Begitu mereka menyerbu ke benua itu, mereka akan membantai semua kehidupan. Ada baptisan seperti itu di masa lalu. Jutaan makhluk Iblis itu berhasil menyerang benua itu. Mereka dengan cepat menyebar ke segala arah. Meskipun berbagai kekuatan memburu mereka, butuh tujuh hari untuk membunuh mereka semua. Hanya dalam tujuh hari, ribuan kota telah dimusnahkan, dan rakyat jelata tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh. Itu benar-benar bencana. Itu adalah hasil dari murid satu sekte yang terlalu sombong dan memperlakukan makhluk Iblis sebagai bukan apa-apa. Mereka telah menyerang ke depan untuk mengumpulkan poin, mengakibatkan tragedi ini. Murid-murid itu dieksekusi oleh sekte mereka pada akhirnya, dan pemimpin sekte itu bunuh diri sebagai permintaan maaf kepada dunia. Itu telah memberi peringatan kepada seluruh benua. Jadi Ku Jianying mengingatkan Long Chen tentang ini, dan Li Tian Suan juga tidak bisa membantu mengingatkannya lagi karena dia tahu karakter Long Chen. Waktu berlalu dengan lambat. Pada hari ke-8, murid-murid Suantian Dao Sekte berkumpul. The Devil Abyss tiba-tiba terdiam. Itu akan meletus, dan pertempuran besar akan segera dimulai. Bab 1685, sekali lagi turun ke Jurang Iblis. Plaza Suantian Dao Sekte dipenuhi dengan 180 ribu murid sekte batin. Murid-murid ini semua adalah ahli transformasi jiwa. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah peringkat tujuh celestial. Di seluruh wilayah Suantimur, tidak ada kekuatan sebesar mereka. Sekte Suantian Dao bukan lagi Sekte Suantian Dao yang lama. Itu telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sekarang memiliki potensi untuk menjadi eksistensi tingkat tuan. Jika bahkan setengah dari murid-murid ini dapat mencapai ranah bintang kehidupan, maka posisi Sekte Suantian Dao tidak akan tergoyahkan. Itu akan cukup untuk berdiri di level yang sama dengan Pilvali, Ras Kuno, atau aliansi keluarga kuno secara keseluruhan. Itulah mengapa kekuatan itu melakukan yang terbaik untuk menekan pertumbuhan Suantian Dao Sekte. Tidak hanya Suantian Dao Sekte sekarang memiliki ahli netterpasej, tetapi juga memiliki jenius yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Itu membuat mereka sangat tidak nyaman. Namun, hari ini suasananya mencekam. Mereka akan memasuki devil abyss dan menghadapi pertempuran sengit dengan makhluk iblis dari dunia lain. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Meskipun mereka ahli, tidak satupun dari mereka dapat mengatakan dengan pasti apakah mereka akan kembali hidup-hidup. Akan tetapi, mereka sangat menyadari bahwa para ahli harus mengalami kesulitan dalam menapaki garis antara hidup dan mati. Hanya dengan menjalani baptisan darah dan api barulah mereka menjadi ahli sejati. Itulah inti dari kultivasi yang mereka rasakan dari masing-masing prajurit Dragonblood. Setiap pembudidaya haus untuk tumbuh lebih kuat. Namun, tidak ada jalan pintas. Jika ingin menjadi lebih kuat, mereka harus berani menghadapi kematian. Untungnya, mereka memiliki longchen. Keberadaannya sangat menghibur. Memiliki ahli yang tak tertandingi memberi mereka dorongan tanpa akhir. Mereka juga merasa haus untuk bertarung bersamanya. Mereka melihat bahwa setiap prajurit dari Dragonblood Legion tenang tanpa rasa gugup sedikitpun. Seolah-olah mereka tidak memandang pertarungan hidup dan mati yang akan datang sebagai sesuatu yang penting. Kepahlawanan semacam itu menggema di dalam diri mereka. Li Tian Suan berdiri di depan menara Suantian. Saya tidak akan banyak bicara. Ini adalah pertempuran untuk melindungi umat manusia, keluarga Anda, dan benua surga Beladiri. Masing-masing dari Anda adalah pejuang dari benua surga Beladiri. Ini adalah tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan, dan ini juga merupakan tugas seorang murid dari Sekte Suantian Dao. Saya tahu bahwa dalam pertempuran ini, beberapa orang akan selamanya beristirahat di dalam devil abis, tetapi nama Anda akan terukir di memori benua. Setelah Anda kembali hidup-hidup, Anda akan menjadi pejuang pemberani sejati di benua itu. Anda akan meninggalkan halaman Anda sendiri di sejarah. Semoga kamu berhasil. Berjuang untuk benua surga Beladiri, bertarung untuk Sekte Suantian Dao. Berjuang untuk benua surga Beladiri, bertarung untuk Sekte Suantian Dao. Berjuang untuk benua surga Beladiri, bertarung untuk Sekte Suantian Dao. Murid-murid Suantian Dao Sekte bersorak. Saat itu juga, mereka merasa seperti telah menerima misi surgawi. Perasaan itu membuat mereka melupakan ketakutan di hati mereka. Mata mereka menjadi lebih tajam. Long Chen, kamu adalah komandan pertempuran ini. Datang dan ucapkan beberapa kata. Kata Li Tian Suan. Saya, tidak ada yang perlu dikatakan. Ini tentang waktu, jadi ayo kita keluar. Saudaraku sudah mulai tidak sabar. Long Chen tertawa. Beberapa tawa terdengar di kerumunan. Dalam suasana berat seperti ini, mungkin hanya Long Chen yang berani mengatakan hal seperti itu. Suasana tegang sedikit meredah. Baiklah, lalu keluar, perintah Li Tian Suan tanpa daya. Formasi transportasi diaktifkan, dan Long Chen dan kelompoknya lenyap. Ada terlalu banyak orang di sini, dan meskipun formasi transportasi telah dibangun jauh lebih besar dalam rekonstruksi, fakta bahwa mereka adalah ahli transformasi jiwa membatasi jumlah yang dapat diangkut pada satu waktu. Paling banyak, hanya 5 ribu yang bisa diangkut dalam satu waktu. Kelompok Long Chen adalah yang pertama diangkut. Untuk amannya, kelompok terkuat memimpin. Satu demi satu lenyap. Pada akhirnya, semua murid di alun-alun lenyap. Teman kecil Long Chen itu, saya sangat khawatir bahwa saya bahkan lebih mendorong mereka, dan dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, kata Li Tian Suan sedikit kesal saat dia melihat ke alun-alun kosong. Jika dia mau, Li Tian Suan pasti bisa mengatakan beberapa kata yang lebih baik. Namun, memikirkan bagaimana dia berada di depan seorang Grandmaster Connor seperti Long Chen, dia merasa bahwa usahanya mungkin membuat Long Chen menertawakannya, jadi dia telah menyerahkan kesempatan ini kepada Long Chen, tetapi dia tidak mengharapkan Long Chen untuk melakukannya. Sebenarnya tidak mengatakan apa-apa. Long Chen memiliki metodenya sendiri. Lebih jauh, dengan karismanya, dia tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Saya telah menemukan bahwa dunia saat ini bukan lagi sesuatu yang Anda atau saya dapat kendalikan. Faktanya, bahkan sekte Suantian Dao tumbuh di luar kendali kita. Ini adalah era baru, dan mereka adalah karakter utama yang sebenarnya. Kami hanya beberapa aktor pendukung, kata Patriark dari belakang Li Tian Suan. Dia menatap langit secara emosional. Batu biok fotografi Long Chen sangat memengaruhinya. Seorang ahli transformasi jiwa benar-benar berhasil membunuh klon ahli Nether Passage. Long Chen hanya bisa menjadi monster. Namun, sekarang tidak diketahui berapa banyak monster sekuat Long Chen yang tersembunyi di benua surga beladiri. Itulah yang membuat Sang Patriark menghela nafas secara emosional. Menjadi aktor pendukung juga tidak buruk. Kita bisa menonton dari sudut pandang penonton dan menikmati pemandangan surgawi jenius yang bangkit bersama. Ini juga merupakan berkah. Saya berharap untuk melihat bagaimana Long Chen dan yang lainnya lakukan di peringkat pembantaian iblis. Petik 2 Berdengung Sebuah tablet batu besar tiba-tiba muncul di alun-alun. Tingginya 300 meter dan berkilau seperti cermin. Itu tidak terlihat terlalu mencolok. Itu bukanlah tablet batu yang sebenarnya tapi sebuah proyeksi. Setelah letusan devil abis dimulai, itu akan menampilkan peringkat poin pembunuhan para murid. Namun, peringkat pembantaian iblis hanya menunjukkan 10 ribu murid teratas. Jika Anda ingin tampil di peringkat, Anda harus bekerja keras untuk masuk ke 10 ribu teratas. Sebelum memasuki devil abis, setiap murid telah mengeluarkan setetes darah esensi paling murni mereka dan meletakkannya di atas piring batu giok khusus. Pelat giok itu telah dikeluarkan dari Martial Heaven Alliance. Pelat giok terhubung ke peringkat pembantaian iblis. Merekalah yang mencatat berapa banyak makhluk iblis yang dibunuh seseorang. Itu sangat akurat. Rumornya adalah bahwa tablet surgawi yang merekam peringkat pembantaian iblis secara pribadi dibuat oleh Soverein Generasi Pertama, Yun Sang. Itu memiliki restu dari penguasa, jadi tidak mungkin salah. Itu adalah satu-satunya benda suci yang ditinggalkan oleh penguasa di benua ini. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah itu hanya digunakan untuk menghitung poin. Itu tidak memiliki kekuatan ofensif atau defensif sendiri. Proyeksi itu sekarang ditetapkan. Namun, belum ada nama di dalamnya. Pertempuran belum benar-benar dimulai. Seluruh sekte Suantian Dao pada dasarnya ditutup. Semua murid dan sesepuh datang ke Alun-Alun untuk menonton proyeksi. Mereka dengan tenang menunggu untuk melihat nama-nama yang tertera di atasnya. Bukan hanya sekte Suantian Dao. Semua sekte milik aliansi surga bela diri dan aliansi keluarga kuno mampu memanggil proyeksi ini. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya sekarang. Ini adalah kesempatan untuk menyaksikan kebangkitan para jenius surgawi. Monster mana yang akan bertarung di depan gerombolan. Ini adalah dunia yang gelap dan suram, sepertinya selalu senja. Tidak ada sinar matahari. Tanahnya adalah tanah pegunungan tandus yang tak ada habisnya. Bau darah menggantung di udara. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang hilang di medan perang ini. Beberapa berasal dari ras iblis, beberapa adalah pejuang pemberani benua surga bela diri. Itu mungkin untuk melihat kerangka yang rusak berserakan. Beberapa sebesar gunung. Meskipun telah meninggal entah berapa tahun yang lalu, tulang-tulang itu masih mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Longchen memimpin pasukan Suantian Dao Sekte ke depan. Ini adalah saluran yang dilindungi oleh Sekte Suantian Dao, dan di depan adalah saluran utama dari seluruh wilayah Suantimur. Kali ini, Sekte Suantian Dao hendak memblokir seluruh makhluk iblis wilayah Suantimur. Mereka harus maju ke ujung saluran. Longchen, apakah kamu ingin membuat pengaturan penempatan? Saya memperhatikan beberapa murid yang gugup, bisik Hua Siyu. Ruang di sini terasa sangat menyesakkan. Selain itu, ada kerangka patah di mana-mana. Murid-murid ini mungkin kuat, tetapi banyak yang kurang pengalaman pertempuran. Bagi beberapa orang, ini adalah pertama kalinya mereka menginjakan kaki di medan perang yang menakutkan. Saraf tegang mereka secara tajam menurunkan kepercayaan diri mereka. Jika Longchen bisa mengatakan beberapa kata penyemangat sekarang atau mengatur agar mereka menyebukkan diri dengan sesuatu, itu akan sedikit meningkatkan moral mereka. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kamu pasti tidak bisa mengatakan ini pada mereka. Kata Longchen dengan muram. Apa itu? Hua Siyu melompat ketakutan saat melihat ekspresinya. Sebenarnya, aku juga sangat gugup. Longchen mencengkeram perutnya dengan menyedihkan. Berhenti main-main. Hua Siyu mengamuk, dengan marah meninju dia. Berapa banyak hal yang mengguncang surga yang telah dilakukan Longchen di masa lalu. Bahkan hantu pun tidak akan percaya dia benar-benar gugup. Untungnya, Mengki dan yang lainnya sangat akrab dengan Hua Siyu, jadi mereka hanya tertawa dan menonton. Saya sangat gugup. Aku takut, kata Longchen polos. Apa yang Anda takutkan? Aku tidak mempercayaimu. Petik 2 Saya khawatir tidak ada cukup makhluk iblis bagi saya untuk masuk 10 besar. Jika saya tidak masuk 10 besar, kepala aliansi akan menghukum saya. Katakan padaku, bagaimana aku tidak takut. Petik 2 Suara Longchen tidak keras, tapi juga tidak terlalu pelan. Beberapa orang mendengarnya. Guoran tertawa, Bos, jangan khawatir, kamu hanya duduk dan minum teh. Aku akan mengambil tempat pertama untukmu. Petik 2 Itu akan tergantung pada kemampuanmu. Namun, saya tidak menahan diri kali ini. Makhluk iblis memiliki sesuatu yang saya butuhkan, jadi saya akan membunuh mereka, kata Liu Ruan dengan dingin sebelum menunggu jawaban Longchen. Aku juga pergi dulu, kata Tang Wan R. Dia sudah lama menunggu kesempatan untuk menguji kekuatannya dan namanya sendiri mengguncang benua. Sebenarnya, Tang Wan R sangat kompetitif. Sepertinya aku tidak memiliki hubungan dengan peringkat pembantaian iblis. Gu yang merengut. Guoran, Liu Ruan, dan Tang Wan R semuanya memiliki serangan area yang sangat besar. Dengan satu tombaknya, butuh waktu bertahun-tahun untuk mengejar mereka. Aura santai mereka menginfeksi murid-murid lainnya. Tekanan yang membebani mereka meredah. Mereka baru saja mencapai ujung saluran wilayah Suantimur ketika dunia mulai bergetar hebat. Raungan ganas terdengar. Dari depan, gelombang sosok hitam tak berujung menyerbu. Suara teguk datang dari murid-murid Suantian Dao Sekte. Pertarungan hidup dan mati akhirnya dimulai. Bab 1686, Tembok Surgawi Tanah. Liki, Ming Yuan, tutup jalannya. Ruan, kamu bebas melakukan apa yang kamu suka, perintah Longchen bahkan tanpa melirik makhluk iblis itu. Liki dan Song Ming Yuan sudah lama disiapkan. Dengan teriakan, tanah di bawah kaki semua orang mulai meledak. Tanah mulai naik dengan cepat, membentuk dua raksasa tanah. Kedua raksasa bumi itu menyebabkan dunia berguncang, tanda dewa menutupi tubuh mereka. Liki dan Song Ming Yuan berdiri di atas kepala mereka. Mereka membentuk segel tangan cepat, dan raksasa bumi yang mereka panggil mengikutinya. Tembok Surgawi Tanah. Liki dan Song Ming Yuan berteriak pada saat bersamaan. Raksasa bumi mereka membanting tangan mereka ke tanah, dan pegunungan besar mulai muncul dari tanah. Ini adalah jenis energi yang tak tertandingi, kekuatan bumi. Di depannya, yang lainnya bahkan tidak layak untuk disebutkan. Pegunungan besar perlahan tumbuh sampai meledak, menampakkan dinding yang tebal dan kokoh di dalamnya. Dinding mengjulang tinggi di atas semua orang, benar-benar menghalangi saluran di belakang mereka. Murid-murid Suantian Dao Sekte semuanya memandangi tembok raksasa ini dengan kaget. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan miliki. Itu adalah semacam kekuatan yang memicu keputus asaan. Itu hanya, terlalu kuat. Bahkan Long Chen tercengang. Ketebalan dan ketinggian tembok ini benar-benar bisa menyebabkan penyerang putus asa. Seperti yang diharapkan, alasan pembudidaya bumi dikenal sebagai nomor satu dalam hal pertahanan bukanlah tanpa alasan. Raksasa bumi meledak. Liki dan Song Mingyuan sama-sama berkeringat. Jelas, menciptakan pertahanan yang tidak bisa dipecahkan seperti itu sangat melelahkan. Kalian berdua harus istirahat. Sekarang saatnya melatih pasukan. Pertarungan sebenarnya akan datang nanti, jadi pastikan untuk pulih sepenuhnya saat itu, kata Long Chen. Baik, Liki dan Song Mingyuan mengangguk. Mereka dengan cepat mulai memulihkan energinya. Kekuatan gabungan mereka telah menyelesaikan kekhawatiran mereka tentang makhluk iblis yang menyerang benua surga bela diri. Adapun pelanggaran. Ledakan. Di kejauhan, pohon willow raksasa muncul, akarnya menggali jauh ke dalam tanah dan daunnya menutupi langit. Daun willow tampak halus dan ringan, namun sebenarnya mereka adalah rantai yang menuai kehidupan. Makhluk iblis itu tercabik-cabik sebelum mereka bisa mendekati. Long Chen tiba-tiba bertepuk tangan, menarik tatapan tertegun semua orang. Seperti yang kau lihat, jalan di belakang telah ditutup. Kami telah memutuskan jalan mundur kami sendiri. Entah mereka mati atau kita mati. Dalam pertarungan hidup dan mati seperti ini, hanya yang kejam yang akan bertahan. Adapun mereka yang takut mati, semakin takut mereka, semakin cepat mereka mati. Sebuah pertempuran secara alami sangat berbahaya, namun, saya memberitahu Anda bahwa selama Anda bisa melihat bahayanya, itu tidak terlalu berbahaya, hanya bahaya tak terlihat yang fatal. Tanpa mengalami pertempuran ini, Anda tidak akan pernah memahami arti hidup, Anda juga tidak akan merasakan rasa syukur dan hormat yang sejati terhadap kehidupan. Bagi Anda, ini adalah kesempatan untuk mengubah diri Anda sendiri. Sebenarnya, selain Dragon Blood Legion saya, saya belum bertemu banyak ahli sejati di benua ini. Apa yang membuat Anda menjadi ahli bukanlah basis kultivasi atau kekuatan tempur atau bakat Anda. Itu apakah Anda tahu mengapa Anda ingin menjadi lebih kuat? Petik 2 Suara Longchen bergema di udara, dan di belakangnya ada pemandangan Liu Ruan membantai musuh mereka. Sosoknya dipicu oleh hujan darah hitam di latar belakang. Mayoritas dari Anda berasal dari latar belakang yang layak. Anda mendapatkan apapun yang Anda inginkan saat muda. Sejujurnya, aku sama sekali tidak iri padamu. Sebaliknya, saya merasa kasihan. Semakin banyak orang tua Anda memberi Anda, semakin sedikit yang Anda miliki. Meskipun orang tua saya tidak memberikan saya harta apapun, mereka mengajari saya rasa hormat dan syukur, serta etos kerja. Orang tua dan senior Anda memberi Anda kondisi terbaik untuk pertumbuhan, sementara orang tua saya tidak memberi saya hal seperti itu. Namun, mereka memberi saya ruang tanpa akhir untuk pertumbuhan. Ketika saya meninggalkan ke Kaisaran Tangisan Phoenix, saya hanyalah seorang pemula kondensasi darah. Saya tidak memiliki apa-apa kecuali tekad saya untuk terus maju. Ketika saya memotong jalan saya yang tertutup duri, ketika langkah saya tersandung, saya tidak mengeluh. Itu adalah saat-saat paling menantang yang saya dapatkan dari saudara laki-laki dan perempuan saya. Mereka telah menjadi keyakinan saya. Ketika saya tidak berdaya, ketika saya tersesat, ketika saya dalam kondisi terburuk, mereka yang mendukung saya, yang memberi saya dorongan untuk terus maju. Mereka mengingatkan saya setiap saat mengapa saya harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat saya bisa melindungi semua yang saya miliki. Petik 2. Semua prajurit Dragon Blood mengepalkan tangan mereka. Ikatan mereka dengan long chain ditempa melalui darah dan api, dan emosi mereka adalah sesuatu yang hanya bisa mereka pahami. Adapun Anda, Anda adalah jenius, dimanjakan sejak lahir dan dibesarkan sebagai harapan masa depan sebuah keluarga atau sekte. Adapun orang tua Anda, mereka tidak memahami bahwa pakar sejati tidak dibesarkan. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda ingin menjadi lebih kuat, itu hanya slogan, sesuatu yang diajarkan orang tua Anda. Tetapi Anda tidak benar-benar tahu mengapa Anda harus menjadi lebih kuat. Apakah itu untuk menjemput gadis? Apakah itu untuk menginjak-injak orang lain? Apakah itu untuk pamer? Jika itu yang mendorong Anda untuk menjadi lebih kuat, maka itu adalah motivasi yang terbatas. Tahukah Anda apa motivasi Anda untuk menjadi lebih kuat? Long Chen memandangi 180 ribu murid dari sekte Suantian Dao. Motivasi kami untuk menjadi lebih kuat adalah untuk hidup, untuk bertahan, untuk melindungi hal-hal di hati kami agar tidak direnggut oleh kenyataan yang kejam. Saya tahu bahwa banyak dari Anda tidak benar-benar memahami apa artinya melindungi, tetapi saya yakin Anda juga memiliki hal-hal yang Anda hargai di hati. Mungkin itu orang tua Anda, majikan Anda, atau kekasih Anda. Sebenarnya, apa yang disukai banyak orang hanyalah diri mereka sendiri. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini. Jika yang ada di dalam hati Anda semata-mata adalah diri Anda sendiri, maka itu akan menimbulkan satu jenis emosi, ketakutan. Takut mati. Sebelumnya, saya katakan bahwa semakin seseorang takut akan kematian, semakin cepat mereka mati. Sekarang pertempuran akan segera dimulai. Temukan apa yang harus Anda lindungi di dalam hati Anda. Bayangkan dia dibunuh di sini di depan Anda. Monster dari dunia iblis ini sedang menyerang benua. Bayangkan orang yang Anda cintai sekarat karena cakar mereka, taring mereka. Tragedi macam apa yang akan menjadi kenyataan seperti itu. Itu sebabnya sekarang, Anda harus mengangkat pisau tukang daging Anda. Potong kepala monster ini. Biarlah dosa mereka berakhir bersamamu. Petik 2 Di tengah pidato Longchen, murid-murid ini merasa seperti mereka telah ditarik ke dunia darah. Saat Longchen berbicara, dunia ini menjadi lebih jelas, dan mereka bahkan melihat orang-orang terdekat mereka sekarat oleh makhluk iblis. Mata mereka menjadi merah. Mereka mengepalkan senjata dengan erat. Meng Ki dan Chu Yao saling pandang. Kekuatan spiritual Longchen benar-benar menakutkan. Hanya mengandalkannya untuk menyampaikan emosinya, dia mampu membentuk resonansi dengan 180 ribu ahli. Itu mirip dengan seni hipnotis, tetapi Longchen tidak menggunakan teknik apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk mengirimkan emosinya, dan bahkan Empyrean pun terpengaruh. Transmisi emosional ini membuat mereka melupakan ketakutan mereka. Dengan membuat mereka memikirkan orang yang paling mereka cintai, mereka bisa memanggil kekuatan terbesar. Pada saat ini, sekelompok besar makhluk iblis menyerbu melewati blokade Liu Ruyan dan menuju mereka. Apa yang kamu tunggu? Lepaskan amarahmu. Membunuh mereka semua, teriak Longchen. Membunuh. 180 ribu ahli meraung pada saat bersamaan. Mereka melihat makhluk iblis seperti yang terakhir telah membunuh orang tua mereka secara pribadi. 180 ribu ahli menyerang pada saat yang bersamaan. Cahaya pedang melonjak, gambar pedang ditebas, dan rune yang tak terhitung jumlahnya membuat kekacauan. Makhluk iblis ini seperti kadal yang bersisik tebal. Cakar mereka seperti kait, dan gigi mereka bergerigi. Mereka tidak terlalu kuat, hanya setara dengan ranah dasar penempaan umat manusia. Namun, cakar dan giginya yang tajam akan merepotkan jika mendarat. Longchen, bukankah menurutmu ini tidak pantas? Mereka terlalu marah sekarang. Jika mereka memulai dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Ini terlalu banyak. Hua Siyu mengerutkan kening. Pertama, biarkan mereka membunuh sebentar dan curhat. Ini akan memungkinkan mereka memasuki kondisi pertempuran dengan kecepatan tercepat. Setelah mereka terbiasa dengan pertempuran, bagi mereka menjadi dua rotasi. Aku serahkan padamu, kata Longchen. Longchen meninggalkan Hua Siyu yang bertugas mengarahkan pertempuran ini. Ini akan meningkatkan reputasi dan prestise, membuatnya lebih mudah untuk memimpin mereka di masa depan. Hua Siyu sangat kuat, dan dia memiliki bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Dia sudah mendapatkan kepercayaan dari murid-murid Suantian Dao Sekte. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Hua Siyu. Saya sudah mengatakan apa yang perlu mereka dengar. Sekarang, saya hanya akan makan, minum, dan menikmati pertempuran. Longchen mengangkat bahu. Kamu. Jangan khawatir tentang itu. Berdasarkan presiden sebelumnya, letusan Devil Abyss ini akan berlangsung setidaknya satu bulan hingga setengah tahun. Pada awalnya, makhluk iblis tidak terlalu kuat. Kebetulan mereka cocok untuk mengebor pasukan. Untuk saat ini, Dragon Blood Legion saya tidak akan berpartisipasi. Mungkin tidak banyak kill point yang didapat, jadi kita tidak akan membuang waktu kita. Petik 2. Ini adalah pertempuran yang panjang, dan musuh yang paling menakutkan akan datang pada akhirnya. Karena Longchen telah selesai meningkatkan moral dan mengurangi kegugupan dan ketakutan mereka, sisanya bisa diserahkan kepada Hua Siyu. Apakah saya benar-benar memenuhi syarat? Hua Siyu gelisah. Meskipun dia memiliki pengaruh tertentu dalam sekte Suantian Dao, itu jauh dari Longchen. Itu akan baik-baik saja. Tutup saja mata Anda dan atur secara acak. Apapun yang terjadi, kami akan berada di sini. Jadi apa yang Anda takuti? Petik 2. Longchen melambaikan tangannya dan kembali ke sisi Dragon Blood Legion di belakang. Seperti yang diharapkan, mereka sudah mendiskusikan sesuatu dengan penuh semangat. Bos, begitu banyak monster yang muncul kali ini. Guoran berteriak dengan penuh semangat. Dia menyerahkan piring batu giok ke Longchen untuk dilihatnya. Longchen juga kaget. Benar-benar mengerikan. Bab 1687, Xia Chen mendominasi peringkat. Mata Longchen langsung tertarik pada satu nama, Timur, Cu Yao dari sekte Suantian Dao, peringkat 13. Peringkat ini tidak dimenangkan oleh Cu Yao, tetapi oleh Liu Ruyan. Liu Ruyan adalah hausepet kontrak Cu Yao, dan jiwa mereka terhubung. Itulah mengapa makhluk iblis yang dibunuh Liu Ruyan dihitung untuk Cu Yao. Sungguh konyol. Rahang Longchen ternganga. Liu Ruyan telah melepaskan serangan area luas sejak makhluk iblis muncul. Dia tidak pernah berhenti membunuh. Namun, dia hanya berada di peringkat 13. Itu bahkan belum masuk 10 besar. Setiap orang memiliki pelat batu giok, dan peringkat yang mereka lihat sama. Cu Yao memiliki 3.107 poin pembunuhan, sementara tempat pertama sudah melampaui 10.000. Ruyan menghitungnya dan mengatakan bahwa untuk makhluk iblis ini, membunuh 10.000 dihitung sebagai satu poin, kata Cu Yao. Ekspresinya serius. Tidak heran Ku Jianying mengatakan bahwa dia tidak memiliki banyak kepercayaan pada Longchen memasuki 10 besar. Tampaknya benua surga bela diri dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Tokoh-tokoh mengerikan ini keluar sekarang, mengambil kesempatan ini untuk membuat nama mereka mengguncang benua. 10.000 hanyalah satu poin. Dengan kata lain, kakak perempuan Ruyan telah membunuh 30 juta dari mereka. Adapun tempat pertama, sungguh menakutkan, seru salah seorang pembudidaya kayu. Tempat pertama adalah seseorang bernama Xia Chen. Mengapa nama itu terdengar familiar? Tanya Gu Yang. Tempat pertama tercatat sebagai, Timur, Xia Chen dari Grencia. Kata pertama merujuk ke wilayah mana dia berada, dengan timur mewakili wilayah Suan Timur. Istilah kedua adalah kekuatan apa yang dimilikinya. Dan kemudian itu adalah namanya. Tidak aneh kalau dia yang pertama. Long Chen tersenyum saat melihat nama itu. Orang misterius itu akhirnya muncul. Long Chen juga sangat penasaran dengan Xia Chen. Orang macam apa dia? Xia Yunchong pernah berkata bahwa dia berasal dari cabang Grencia, tetapi mereka tidak memiliki rincian yang sebenarnya tentang dia. Dia terlalu misterius. Sekarang dia telah menunjukkan kepalanya, menggunakan status anggota bangsa kuno Grencia untuk mendominasi peringkat pembantaian iblis. Mungkin itu untuk membuat nama Grencia mengguncang benua. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Ruyang tidak pernah menghentikan serangannya. Apakah jangkauan serangan dan kekuatan membunuhnya lebih besar dari Ruyang? Menuntut Tang Wan R secara kompetitif. Aku tidak tahu apakah kekuatan membunuhnya di atas Ruyang, tapi jangkauan serangannya jelas di luar imajinasimu. Karena itu tidak aneh kalau dia menjadi juara pertama, kata Long Chen. Mengapa? Karena dia seorang pembudidaya formasi. Itu bisa dibilang curang. Yang harus dia lakukan hanyalah membentuk formasi yang membunuh semua makhluk iblis yang memasukinya. Dalam hal serangan area, dia bisa membuatnya sebesar yang dia inginkan. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Apa-apaan, itu pasti curang. Namun, saya tidak akan kalah dalam hal menyontek. Hehehe. Guoran tertawa. Ekspresinya yang jahat dan menyeramkan itu membuat orang lain merinding. Xia Chen jelas merupakan anggota dari wilayah Suan Timur. Mengapa dia tidak bertengkar dengan kita? Tanya Tang Wan R. Bukankah itu sederhana? Dia takut kita membunuhnya? Jadi dia memasuki wilayah inti di mana tidak ada yang akan memperebutkan pembunuhan dengannya. Dia kemudian bisa membunuh tanpa pandang bulu, kata Long Chen dengan malas. Ini adalah keuntungan menyendiri. Sayangnya, Long Chen tidak bisa menjadi pahlawan soliter. Bukankah dia takut kita tidak bisa menahan makhluk iblis? Jika makhluk iblis menyerang Grencia, bukankah sudah terlambat baginya untuk menyesali tindakannya? Tanya Tang Wan R. Long Chen dengan lembut mencubit hidung keras kepala Tang Wan R. Apakah kamu memiliki sedikit kepercayaan padaku? Orang ini jelas tahu bahwa kita tidak akan punya masalah membela pihak kita, jadi dia keluar sendirian. Bahkan orang asing pun lebih percaya padaku daripada kamu. Petik 2. Ah, aku salah, Long Chen. Jangan marah. Tang Wan R tertawa, memasang ekspresi imut. Namun, ekspresi imutnya tidak terlihat seperti ekspresi seseorang yang mengakui bahwa mereka salah tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Peringkat 2 hingga 9 semuanya dari Sentral Suan Region. Tampaknya wilayah Suan Tengah benar-benar kuat, kata Mengki sambil mengamati peringkat. Tempat ke-10 adalah seseorang dari wilayah Suan Selatan, yang mengejutkan semua orang. Bukankah ahli wilayah Suan Selatan telah dimusnahkan? Namun, ketika mereka memikirkannya, beberapa sekte begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan kontes Danau Giyok, atau mungkin tidak ada apapun di dalam Tanah Suci Danau Giyok yang mereka inginkan, jadi mereka tidak berpartisipasi. Ku Jianying juga mengatakan bahwa beberapa sekte telah sangat direndahkan selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah memiliki murid yang keluar selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka akan diam selamanya. Mereka menunggu satu kesempatan untuk bangkit dan memulihkan kejayaan mereka sebelumnya. Nama Sister Chu Yao telah bangkit kembali. Sekarang sudah ke-12. Seru Tang Wan R. Poin pembunuhan di peringkat terus meningkat. Ru Yan tidak berhenti dari awal. Dia membunuh sebagian besar makhluk iblis, sementara hanya mengizinkan beberapa orang untuk bertanggung jawab sebagai pelatihan untuk murid-murid Suantian Dao Sekte. Tang Wan R. Dengan menyesal berkata, Jika Ru Yan bertarung habis-habisan, Chu Yao pasti bisa masuk 10 besar. Ini baru permulaan. Peringkat ini pada dasarnya tidak ada artinya untuk saat ini. Yang penting adalah setengah bulan terakhir. Jika Anda menggunakan semua energi Anda di awal, Anda tidak hanya akan kehilangan peringkat Anda, tetapi Anda mungkin juga kehilangan nyawa Anda. Jangan perlakukan pertempuran ini sebagai permainan, dan jangan khawatir tentang peringkat awal ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah menghemat energi untuk letusan terakhir, dan kita pasti akan melampaui yang lain. Jangan khawatir, tempat pertama pasti akan menjadi milik Gu Oran. Posisinya tidak bisa disentuh oleh siapapun, kata Long Chen dengan percaya diri. Dia, betulkah? Tang Wan R. Melirik Gu Oran. Pada titik tertentu, Gu Oran telah mengambil meja. Dia duduk di sana, memegang cangkir tembus pandang dengan anggur di dalamnya. Dia mengaduk anggur ember dengan lembut. Anak kecil ini akhirnya belajar bagaimana bersikap pendiam untuk pamer. Melihat semua orang melihatnya, Gu Oran menghela nafas. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi sejak aku bergabung dengan Dragon Blood Legion, aku telah menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya. Namun, sekarang benua surga bela diri dalam bahaya. Jutaan nyawa terancam. Saya merasa seperti saya tidak bisa lagi menjadi rendah hati. Aku tidak punya pilihan selain menjadi penyelamat dunia dan membuat nama Dragon Blood Legion bergema di seluruh kosmos. Petik 2 Meringatkan prajurit Dragon Blood yang pantatnya digigit oleh Gu Oran terakhir kali. Gu Oran batuk seteguk darah. Kecocokannya yang gila terakhir kali sekarang menjadi noda permanen dalam hidupnya. Bahkan sekarang, dia memiliki keinginan untuk menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Sayang sekali aku tidak melihat saudari Sikiu. Saya ingin tahu apakah dia berpartisipasi kali ini. Aku merindukannya. Tang Wan Er tiba-tiba teringat pada Ye Sikiu. Adegan sedih dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Long Chen muncul kembali di benaknya. Jangan khawatir, dia pasti akan datang. Namun, Istana S Surgawi sama terkenalnya dengan Istana Abadi Musik Ilusi, dan juga merupakan salah satu pelindung benua. Mereka tidak berada di bawah administrasi aliansi surga bela diri, jadi kami tidak dapat menerima banyak berita tentangnya. Setelah pertempuran sesungguhnya dimulai, para ahli yang sesungguhnya akan mengungkapkan diri mereka. Hanya pada saat itulah mungkin untuk melihat siapa jenius yang benar-benar kuat, kata Long Chen. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Hua Siyu tumbuh lebih percaya diri dengan mengarahkan pasukan, dan kerja sama para murid juga meningkat. Empirin semasing-masing memimpin sebagian dari para ahli. Mereka telah membentuk delapan kelompok, semuanya menyerang dengan penuh semangat. Mereka telah kehilangan rasa takut mereka sebelumnya dan mampu menghadapi pertempuran secara langsung. Namun, meski begitu, ratusan murid masih mati setelah satu hari. Ini tidak bisa dihindari. Banyak orang seperti bunga rumah kaca yang hanya tahu cara membudidayakan, tetapi tidak tahu cara melawan pertempuran hidup dan mati. Bagi mereka untuk segera beradaptasi dengan lingkungan yang keras seperti itu sangatlah sulit. Tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk terbiasa bertempur. Mereka yang tidak bisa mengatasinya dipotong oleh cakar makhluk iblis. Baru sekarang mereka menyadari betapa menakutkan makhluk-makhluk ini. Cakar dan gigi mereka sangat beracun dan bisa langsung memadamkan Yuan Spirit seseorang. Hanya beberapa ratus orang mati dari 180 ribu ahli sudah merupakan hasil yang sangat luar biasa. Hua Siyu memiliki bakat yang pasti dalam hal kepemimpinan. Long Chen, apakah kamu membesarkan Hua Siyu sebagai penerusmu? Tanya Meng Qi. Long Chen sedang duduk di sana, sesekali melemparkan pil obat ke mulutnya. Dia samar-samar menjawab, itu tidak benar-benar membesarkannya. Hua Siyu adalah orang yang berpikiran kuat dan memiliki beberapa otak. Selanjutnya, dia membunuh dengan tegas dan memiliki aura seorang jenderal. Jika saya tidak berada di sekte Suantian Dao, dia pasti akan mampu memimpin semua orang. Kedatangan saya yang mengubah nasibnya. Aku baru saja mengembalikan posisi yang seharusnya menjadi miliknya. Petik 2. Apakah ini asuransi untuk Suantian Dao Sek? Tanya Meng Qi lagi. Long Chen terdiam sesaat, saya seharusnya. Sebenarnya, saya merasa semacam krisis akan segera turun. Saya tidak tahu sumber perasaan itu, jadi saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sekte Suantian Dao adalah rumah saya, jadi saya tidak ingin menyiratkannya. Saya harus membuat persiapan untuk itu. Petik 2. Sejak maju kerana transformasi jiwa, Long Chen merasa seperti ada bayangan di hatinya. Itu seperti sepasang tangan tak terlihat yang mendekatinya dari belakang dan mungkin menekan lehernya kapan saja. Perasaan bahaya itu membuatnya sulit bernapas. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata, dan nama Cuyao akhirnya mencapai peringkat sepuluh. Kemungkinan besar, beberapa orang telah menggunakan terlalu banyak energi pada awalnya sehingga mereka dikalahkan oleh Liu Ruyan, yang bertarung dengan sangat mantap. Pada hari ketujuh, tangisan aneh terdengar dari kejauhan, menarik tangisan kaget dari murid-murid Suantian Dao Sekte. Bab 1688, Belas Kasih Tidak Bisa Memimpin Pasukan Jumlah makhluk iblis telah tumbuh secara eksplosif, dan kumbang raksasa tiba-tiba muncul di antara mereka juga. Kumbang ini ditutupi baju besi emas. Masing-masing hanya berjarak 3 meter. Mereka bercampur dengan kadal raksasa sebelumnya. Kadal memiliki kekuatan membunuh yang berbahaya, sedangkan kumbang emas ini sebaliknya, dengan kekuatan pertahanan yang sangat besar. Sekarang mereka berdua muncul sekaligus, murid Suantian Dao Sekte menjadi sedikit kebingungan. Haruskah saya ikut campur? Tanya Mengki. Sebagai seorang kultifator jiwa, dia langsung melihat bahwa cacat pertahanan fatal kumbang emas ini adalah pertahanan spiritual mereka. Jika dia menyerang, mereka semua akan roboh. Tidak dibutuhkan, ini adalah medan perang mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Empirin secara alami tidak merasakan tekanan dari kumbang ini. Peringkat 9 Celestial juga tidak merasakan banyak ancaman. Namun, tekanan pada peringkat 7 dan peringkat 8 Celestial meningkat. Cukup banyak orang terluka dalam kepanikan mereka, dan korban berjatuhan. Yang kuat bertahan, ini adalah hukum dunia ini. Itu kejam. Bahkan jika Anda membantu mereka sekarang, Anda tidak akan dapat membantu mereka seumur hidup. Setiap orang harus berjuang untuk nasibnya sendiri, kata Long Chen. Realitas kejam ini adalah sesuatu yang telah dialami setiap orang dari Dragon Blood Legion. Adapun bunga rumah kaca di depan mereka, mereka harus mengalaminya juga. Siapapun yang hidup lebih keras akan menjadi orang yang bertahan. Hua Siyu segera menjadi cemas saat melihat korban jiwa. Kepanikannya menyebabkan dia membuat beberapa kesalahan dengan perintahnya, yang mengakibatkan lebih banyak korban. Long Chen, teriak Hua Siyu, berkeringat. Belas kasihan tidak bisa memimpin pasukan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan hanya dengan acuh tak acuh mengatakan satu hal. Bukan karena dia berhati batu, tetapi jika dia ingin Hua Siyu tumbuh secepat mungkin, dia harus mengalami beberapa kemunduran. Kumbang emas ini hanya memiliki pertahanan yang sedikit lebih baik. Mereka terlihat seperti kombinasi yang bagus dengan kadal. Namun, di depan Dragon Blood Legion, mereka tidak berharga. Setiap anggota Dragon Blood Legion bisa saja membantai mereka dengan mudah di ranah Foundation Forging. Alasan Anda panik adalah karena Anda tidak tahu apa sebenarnya pertempuran itu, dan apa sebenarnya pembantaian itu. Jika Anda memegang pedang atau pedang dan kemudian meretasnya tanpa otak, itu bukanlah pertempuran yang sebenarnya. Anda hanya membuang-buang energi dan hidup Anda. Zhao Lin, teriak Long Chen. Menyajikan. Orang yang menanggapi panggilannya sebenarnya adalah seorang wanita, seorang pembudidaya kayu yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran di antara Dragon Blood Legion. Dia adalah seorang penyembuh dan dia berjalan dengan tongkat kayu. Pergi dan tunjukkan pertempuran yang sebenarnya. Long Chen menunjuk ke medan perang. Iya. Zhao Lin melesat melewati formasi sekte Suantian Dao hanya dengan beberapa langkah anggun, menyerbu langsung ke pasukan makhluk iblis. Dia. Melihat Zhao Lin menyerbu ke dalam kumpulan makhluk iblis itu dengan tongkat kayu, murid-murid Suantian Dao sekte tercengang. Apakah dia akan bertarung secara fisik dengan makhluk iblis? Yang kuat harus menahan garis. Biarkan yang lain mengawasi dengan ama. Teriak Long Chen. Zhao Lin menyerbu masuk, dan kumbang emas menyerangnya lebih dulu. Ketika mendekatinya, ia meringkuk ke dalam cangkangnya dan menggunakan tubuhnya untuk langsung menabraknya. Ini adalah hal yang paling menjengkelkan tentang kumbang emas ini. Bahkan jika kamu membunuhnya dengan senjatamu saat ia melesat ke arahmu, kekuatan dari dampak ini cukup untuk membuat seseorang terhuyung dan membuka mereka dari serangan kadal. Yang mengejutkan orang-orang adalah ketika kumbang emas itu menabraknya, Zhao Lin tidak menggunakan tongkatnya untuk menyerangnya. Sebagai gantinya, dia dengan lincah melompat dan menekan tepi cangkangnya dengan kakinya. Kumbang emas dengan mudah membalik, dan Zhao Lin dengan ringan menekan tongkatnya ke kepalanya. Kepalanya langsung meledak. Saat kumbang emas terbunuh dalam satu serangan, beberapa kadal menyerang Zhao Lin. Tongkatnya menyerang seperti ular berbisa, menghantam tonjolan tepat di bawah cakar depan kadal. Hanya dengan menekan tongkat kayunya, kadal itu langsung kaku dan jatuh ke tanah. Mereka mati begitu saja. Sosok Zhao Lin terus menembus kerumunan makhluk iblis. Staffnya secara akurat menyerang berulang kali. Dia seperti perahu kecil yang membubung melewati ombak laut yang liar. Tapi tidak peduli seberapa besar gejolak laut tumbuh, itu tidak dapat menenggelamkannya. Sebaliknya, itu adalah makhluk iblis yang terus-menerus dibantai olehnya. Sebuah gunung kecil mayat makhluk iblis muncul di bawah kaki Zhao Lin karena semakin banyak dari mereka menyerbu ke arahnya. Dia dengan mudah menghindari semua serangan mereka tanpa meninggalkan gunungnya, tidak lupa untuk membuat gunung itu terus tumbuh lebih besar. Murid-murid Suantian Dao Sekte dipenuhi dengan penghormatan dan pemujaan kepada Zhao Lin setelah melihatnya membunuh makhluk iblis dengan mudah. Dia bahkan tidak memanggil manifestasinya. Hanya mengandalkan tongkat kayu, dia membunuh makhluk iblis dengan mudah. Metode pertarunganmu saat ini adalah tipe yang paling primitif. Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah menyerang dengan kekuatan penuh alih-alih mencari titik lemah lawan Anda. Tidak hanya membuang energi, tetapi juga akan membahayakan Anda. Semua makhluk hidup memiliki kelemahannya masing-masing. Jika Anda bisa memahami itu, maka musuh yang menakutkan pun akan menjadi kelinci. Selain itu, berkelahi dan membunuh adalah dua konsep yang sangat berbeda. Saat Anda bertengkar, Anda melindungi diri sendiri. Ketika Anda membunuh, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mengambil nyawa lain. Saya sebelumnya mengatakan bahwa mereka yang paling takut mati paling mudah mati. Hanya ketika Anda melupakan ketakutan Anda akan kematian, Anda dapat bertarung dengan potensi penuh Anda. Tetapi hanya mengatakan ini, itu hanyalah teori dan prinsip. Jika Anda tidak dapat memahaminya, maka Anda mungkin tidak akan memahaminya bahkan dalam kematian. Ini adalah pengalaman berharga yang diperoleh oleh Dragon Blood Legion setelah berjalan di garis antara hidup dan mati. Shaolin, kembali. Ini adalah medan perangmu. Jika Anda ingin menjadi ahli, jika Anda ingin mencapai puncak jalur bela diri, Anda harus mengatasi ketakutan Anda akan kematian. Tidak ada jalan pintas ke jalur ini. Jika Anda ingin menjadi seorang ahli, ini adalah sesuatu yang harus Anda hadapi. Alasan mengapa Anda tidak sekuat prajurit Dragon Blood adalah karena Anda dibatasi oleh rasa takut Anda, sementara mereka berhasil mengatasinya bertahun-tahun yang lalu. Jika kamu benar-benar takut mati, kamu masih bisa mundur. Legion Dragon Blood akan memblokir musuh-musuh ini. Tetapi jika Anda ingin menjadi ahli seperti kami atau bahkan melampaui kami, maka Anda hanya bisa bekerja sekuat tenaga. Petik 2. Ledakan. Shaolin membanting tongkatnya ke tanah, dan tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya terlempar dari tanah, mengubah makhluk iblis itu menjadi sate. Panjang kayu itu kemudian menjauh, membuka jalan melalui makhluk iblis. Begitu saja, Shaolin berjalan kembali ke Dragon Blood Legion. Membunuh. Aku akan menjadi ahli sejati. Petik 2. Bahkan seorang wanita berani mempertaruhkan nyawanya. Jika kita tidak berani, apakah kita akan menjadi laki-laki? Petik 2. Mengapa kita berkultivasi? Bukankah menjadi ahli tak tertandingi yang dapat melangkah ke alam yang lebih tinggi, untuk melihat dunia yang saat ini hanya ada dalam imajinasi kita? Petik 2. Membunuh. 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 Tindakan Shaolin sepenuhnya mi para jenius ini. Seorang pembudidaya kayu sebenarnya mampu menyerbu ke lautan makhluk iblis bahkan tanpa memanggil perwujudannya dan telah membantai mereka semudah meminum secangkir air. Di sisi lain, mereka masih gemetar ketakutan. Beberapa sangat terpengaruh sehingga mereka terluka dan meninggal. Itu terlalu memalukan. Seorang wanita seperti Shaolin mampu mengatasi ketakutannya akan kematian, saat mereka masih pengecut. Itu membuat mereka membenci diri mereka sendiri karena lemah. Murid-murid Suantian Dao Sekte sepenuhnya terprovokasi, dan mereka memulai pembantaian yang hebat. Sepertinya seluruh keberadaan mereka telah dinyalakan. Lebih lanjut, mereka menemukan bahwa begitu mereka meninggalkan ketakutan mereka, persepsi spiritual mereka meningkat pesat. Rasanya mereka memiliki kendali halus terhadap lingkungan yang tidak mereka miliki sebelumnya. Karena ketakutan mereka, saraf mereka tegang. Mereka hanya bisa bertindak berdasarkan serangan tepat di depan mereka. Setelah meninggalkan rasa takut mereka, bidang pandang mereka meluas. Mereka bisa dengan mudah merasakan serangan datang bahkan dari belakang mereka dan dengan mudah menghindar. Sebenarnya, orang-orang ini memang jenius sejak awal. Mereka dengan cepat memasuki kondisi pertempuran yang sebenarnya setelah dioleh Shaolin dan melupakan ketakutan mereka. Kekuatan tempur mereka tumbuh dengan gila-gilaan. Kekuatan mereka sebenarnya tidak meningkat. Mereka awalnya sekuat ini, tapi ketakutan mereka telah membatasi mereka. Bahkan ketika mereka merasa seperti bertarung habis-habisan, itu adalah persepsi yang salah. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Itu membuat mereka merasa lebih menghormati Long Chen. Setelah memasuki keadaan ini, murid Suantian Dao Sekte seperti pisau yang diasah. Mereka akhirnya memiliki aura ahli tentang mereka. Jika Li Tian Suan melihat ini, dia pasti akan tersentuh. Mungkin hanya Long Chen yang memiliki kemampuan untuk membuat orang memasuki keadaan seperti itu dengan begitu cepat. Jangan meretas secara acak. Gunakan energi dan harga paling sedikit untuk membunuh lawan Anda. Selanjutnya perhatikan menyerang dan mundur. Buatlah itu sebuah siklus, dan itu akan memungkinkan Anda untuk bertarung lebih lama. Juga, pastikan untuk mencadangkan energi untuk tindakan perlindungan kehidupan terhadap apapun yang tidak terduga. Suara Long Chen bergema di udara. Melihat murid-murid ini berkelahi seperti ini, tangannya sendiri menjadi gatel. Dia juga ingin bertarung. Guo Ran, Gu Yang, dan yang lainnya sudah lama mulai menggosok Tinju dengan tidak sabar. Guo Ran secara khusus ingin menyerang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer lebih lama lagi. Namun, Long Chen tidak mengizinkan mereka bertarung. Makhluk iblis ini terlalu lemah. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagus bagi murid Suantian Dao Sekte untuk berlatih. Itu juga satu-satunya kesempatan mereka untuk memahami esensi pertempuran sebelum terlambat. Ini adalah satu-satunya cara untuk secara efektif mengurangi jumlah korban ketika pertempuran berlanjut ke tahap terakhirnya. Jika dia membiarkan Guo Ran pamer sekarang, murid-murid ini harus membayar harga dengan nyawa mereka. Murid-murid Suantian Dao Sekte terus belajar teknik pertempuran di bawah arahan Long Chen. Kemajuan mereka sangat cepat karena mereka jenius sejak awal. Melalui pertempuran ini, mereka merasa seperti telah berubah total. Semakin banyak makhluk iblis muncul, tetapi bagi para murid elit ini, mereka masih bukan apa-apa. Selain itu, jumlah korban menurun dari hari ke hari, hingga pada hari terakhir, tidak ada seorang pun murid yang meninggal. Long Chen, cepat, lihat. Nama Sister Zikiu telah muncul. Teriak Tang Wan R yang telah menonton peringkat pembantaian iblis sepanjang waktu. Bab 1689, Peri S. Di kedalaman Devil Abyss, di medan perang milik wilayah Suan Utara, ahli yang tak terhitung jumlahnya melawan makhluk iblis. Ini adalah garis pertahanan pertama wilayah Suan Utara. Medan perang ini berada di saluran utama, dan mereka memblokir makhluk iblis agar tidak melewati mereka ke cabang yang mengarah ke sekte individu. Namun, beberapa jenius surgawi menjadi tidak sabar dan menyerang di luar garis pertempuran. Mereka yang bisa datang ke sini adalah jenius terbaik dan paling terkenal dari sekte mereka. Tujuan mereka adalah untuk memasuki peringkat pembantaian iblis. Lebih dari seratus ribu ahli sedang bertarung sekarang, memblokir gerombolan makhluk iblis yang tak ada habisnya. Namun, itu sama sekali tidak membebani mereka. Di tepi medan perang adalah sekelompok ahli yang duduk dengan mata tertutup. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan pertempuran yang akan datang. Aura orang-orang ini sangat berat. Kekuatan Tau Surgawi berputar di sekitar mereka, dan ruang di sekitar mereka dipelintir hanya dari keberadaan mereka. Namun, hanya berdasarkan fluktuasi Tau Surgawi mereka, mereka harus menjadi empirins, dan bahkan harus luar biasa bahkan di antara empirian lainnya pada saat itu. Mereka tidak berniat berpartisipasi dalam pertempuran saat ini. Jelas, mereka meremehkan pembunuhan makhluk iblis ini. Mereka juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang peringkat pembantaian iblis. Saat para ahli ini dengan acu tak acu duduk di sana, seorang wanita berjubah putih keluar. Dia seperti peri dari dunia lain, dan dia muncul tanpa suara sedikitpun. Ketika dia keluar, seluruh medan perang tiba-tiba turun suhu. Sepertinya musim dingin tiba-tiba datang. Wanita itu dengan anggun berjalan ke depan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, kristal es seperti bunga mekar. Kemana pun dia pergi menjadi dunia es. Bumi membeku, dan salju beterbangan di langit. Itu seperti Dewi Es yang turun ke dunia. Peri Es Yezikyu. Kenapa dia keluar sepagi ini? Empyrean yang duduk di luar medan perang itu sangat terkejut. Mereka semua mengenali peri es ini, yang dikenal sebagai murid paling luar biasa dari Istana Es Surgawi. Dia adalah ahli top mereka di generasi junior dan memiliki kisah legendarisnya sendiri. Desas-desus adalah bahwa dia pernah mati dalam pertempuran, tetapi para ahli telah menggunakan BGS untuk membekukan jiwanya di tempat. Menggunakan jiwanya sebagai jembatan dan tubuhnya sebagai daya pikat, mereka telah memungkinkannya untuk menjalani kelahiran kembali di Nirvan, yang juga telah membangunkan tubuh roh esnya. Meskipun nama Yezikyu telah lama bergema di seluruh wilayah Suan Utara, itu hanya karena dia dikenal sebagai murid paling luar biasa di Istana Es Surgawi. Hanya beberapa orang yang pernah melihatnya, apalagi melihat pertarungannya. Tanpa memanggil perwujudannya, tanpa mengaktifkan seni magis apapun, dia membekukan langit dan bumi hanya dengan auranya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh tubuh roh es legendaris. Sungguh keindahan es yang indah. Sayang sekali dia terlalu dingin, desah seorang Empyrean secara emosional. Yezikyu sangat cantik hingga mencekik. Jubah putihnya seperti salju, sedangkan rambut hitamnya tergerai sampai ke pinggangnya. Namun, ketika kecantikannya dideskripsikan mencekik, itu bukan hanya deskripsi. Itu kenyataan. Hanya dengan melihatnya akan membuat seseorang merasa seperti jiwa mereka akan membeku. Murid yang lebih lemah merasakan sakit yang menusuk di jiwa mereka karena meliriknya. Itu mengejutkan semua orang. Jika hanya melihatnya yang menyebabkan ini, bukankah dilihat olehnya akan membekukanmu sampai mati. Wajah Yezikyu tampak seperti ukiran batu giyok. Itu sempurna, mahakarya surga. Namun, wajah cantik ini tidak memiliki emosi sedikitpun. Jika Anda harus mengatakan ekspresi seperti apa yang dia miliki, maka dia hanya memiliki dua. Yang satu sedingin es, dan yang satu lebih dingin. Wajahnya tidak berubah sama sekali sejak dia berada di wastelen timur. Namun, matanya menjadi sedingin es yang menakutkan. Tidak ada yang berani menatap matanya. Saat dia berjalan dengan anggun ke depan, para ahli yang bertarung segera membuka jalan untuknya. Begitu saja, dia perlahan berjalan menuju makhluk iblis. Daerah di sekitar Yezikyu tertutup es. Makhluk iblis yang melolong itu langsung membeku begitu mereka memasuki domain esnya. Patung es yang tak terhitung jumlahnya muncul saat Yezikyu berjalan maju. Patung-patung itu sedang dalam postur pengisian. Itu pemandangan yang aneh. Tidak ada makhluk iblis yang bisa mendekatinya sebelum diubah menjadi patung es. Bahkan ekspresi Empirians berubah. Meskipun makhluk iblis ini bukan apa-apa di mata mereka, mereka pasti tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah hanya dengan aura mereka. Apa yang menakutkan Aeski, desah seorang Empyrean. Ini adalah jenis kekuatan yang menyebabkan keputusasaan. Dia benar-benar layak memiliki tubuh roh es yang legendaris. Dia praktis eksistensi yang tak tertandingi. Yezikyu terus maju, meninggalkan jalan patung es. Dia dengan cepat sampai di tempat makhluk iblis itu keluar. Tempat ini memiliki formasi yang mencegahnya melangkah lebih jauh. Medan perang ini telah dibuat dalam bentuk corong. Pintu keluarnya lebih kecil, menciptakan kemacetan yang menghalangi makhluk iblis dan membuatnya lebih mudah untuk bertahan melawan mereka. Adapun Yezikyu, dia tidak berdiri di bagian terluas dari corong. Kristal es besar muncul dan langsung meledak, menyelimuti dunia dalam es. Astaga, gerakan macam apa ini? Medan perang telah langsung berubah menjadi dunia es. Semua makhluk iblis yang hadir telah berubah menjadi patung es. Semua oman yang memenuhi udara tiba-tiba berhenti. Dunia sangat sunyi, seolah-olah bukan hanya makhluk iblis yang dibekukan, tetapi bahkan ruang dan waktu. Detik berikutnya, patung beku itu meledak menjadi pecahan es. Tidak ada jejak makhluk iblis yang tersisa. Medan perang besar dikosongkan dalam sekejap. Satu-satunya yang berdiri di inti medan perang adalah Yezikyu. Pemandangan itu mengejutkan semua murid wilayah Suan Utara. Dengan satu gerakan, dia telah mengosongkan medan perang. Apakah ada gerakan yang lebih menakutkan di dunia ini? Yezikyu perlahan berjalan menuju sudut medan perang. Saat dia pergi, es dan salju di dunia memudar. Dengan sangat cepat, lebih banyak makhluk iblis menyerbu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tempat Yezikyu pindah dengan cepat menjadi dunia es. Istana es raksasa memadat di sekelilingnya. Yezikyu duduk di atas tahta. Ketika dia melihat pelat batu giyok yang dia pegang di tangannya, akhirnya jejak emosi muncul di matanya. Namun, emosi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibaca orang lain. Ketujuh, Yezikyu luar biasa. Apa yang dia lakukan untuk langsung menyerang ke depan? Tang Wan R berteriak dengan penuh semangat. Yang membuatnya bersemangat bukanlah karena Yezikyu begitu kuat, tetapi mereka akhirnya menerima kabar tentangnya. Zikyu menyapa kita. Long Chen juga emosional saat dia melihat pelat batu giyok. Meskipun mereka belum memiliki cara untuk bertemu satu sama lain, Yezikyu dengan jelas mentransmisikan emosinya dengan cara ini. Lalu aku akan mengembalikannya. Meng Ki tersenyum. Cloud tiba-tiba berubah menjadi tubuh aslinya dan Meng Ki melompat ke punggungnya. Seperti sambaran petir, mereka terbang ke inti medan perang. Makhluk iblis yang muncul di medan perang semakin kuat. Beberapa dari mereka memiliki delapan lengan dan sebanding dengan ahli bintang kehidupan biasa. Pada awalnya, 10 ribu makhluk iblis yang lemah hanya bernilai satu poin. Sekarang, salah satu makhluk iblis yang lebih kuat ini bernilai satu poin. Meng Ki berdiri di udara. Sepasang sayap transparan muncul di belakangnya. Dia menunjuk ke langit, dan versi miniaturnya muncul. Itu adalah Yuan Spirit-nya. Setelah memadatkan Yuan Spirit untuk kedua kalinya, kekuatan spiritual Meng Ki telah tumbuh lebih menakutkan. Jiwa memadamkan kehidupan. Riak menyebar dari Meng Ki, seperti riak di danau yang halus. Makhluk iblis itu menegang dan jatuh ke tanah begitu saja, jiwa mereka padam. Medan perang juga dikosongkan di sini. Murid-murid Suantian Dao Sekte memandang Meng Ki dengan kaget. Jika dia adalah musuh, berapa banyak dari mereka yang bisa dia bunuh hanya dengan satu serangan. Untungnya, Meng Ki ada di pihak mereka. Kedelapan. Nama Meng Ki juga muncul di peringkat pembantaian iblis. Cuyao awalnya ke sembilan, tetapi Yezikyu telah mendorongnya ke posisi ke sepuluh, dan sekarang Meng Ki telah mendorongnya ke posisi ke sebelas. Itu bukan karena Liu Ruan tidak cukup kuat, tetapi karena Long Chen menyuruhnya untuk mengendalikan medan perang. Dia memberi murid-murid Suantian Dao Sekte kesempatan untuk berlatih. Jika tidak, jika Liu Ruan menggunakan kekuatan penuhnya, peringkat Cuyao akan menjadi lebih tinggi. Di wilayah Suan Utara, Yezikyu melihat nama akrab itu muncul di piring gioknya, dan jejak kehangatan muncul di matanya yang sedingin es. Yezikyu mengulurkan tangan, dan domain esnya perlahan menyusut sampai membentuk dunia es kecil di sekelilingnya. Dia sekarang terisolasi dari dunia luar. Dia telah mencapai tujuannya, jadi untuk saat ini, dia tidak perlu melakukan hal lain. Long Chen, kamu benar. Waktu terbaik untuk mendapatkan peringkat pembantaian iblis sebenarnya adalah di akhir. Yang pada awalnya adalah semua orang tanpa kekuatan nyata yang hanya ingin menarik perhatian pada diri mereka sendiri selagi bisa, kata Tang Wan R. Ini terbukti dari bagaimana Mengqi dan Yezikyu membebankan ke peringkat dengan mudah. Itu tidak pasti. Misalnya, Xia Chen telah mempertahankan tempat pertama sepanjang waktu. Dia benar-benar kuat. Long Chen menunjuk ke nama Xia Chen. Itu benar. Setelah beberapa hari, peringkat orang lain terus berubah, tetapi tidak ada yang berhasil menggoyahkan posisinya. Mungkin dia orang yang sangat sombong yang ingin mempertahankan tempat pertama dari awal sampai akhir, tebak guyang. Saya tidak peduli siapa yang menempati posisi pertama. Selama salah satu dari kita bisa masuk ke sepuluh besar, itu akan menyelesaikan misi kepala aliansi. Kalau tidak, pantatku mungkin akan dipukul merah, kata Long Chen acuh tak acuh. Long Chen, kamu tidak ingin bertarung dulu? Tanya Tang Wan R. Tidak juga, ketenaran ada harganya. Saya tidak ingin dilihat oleh banyak orang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ketenaran tidak berarti semacam ini hanyalah itu. Tidak berarti. Bos, bagaimana kalau aku bertarung sekarang? Tanya Guoran tidak sabar. Ini masih terlalu dini. Tunggu sampai Monian muncul. Kamu bisa bertarung saat dia muncul. Long Chen tertawa. Dia tahu bahwa Monian pasti tidak akan membiarkan kesempatan untuk pamer ini hilang. Bab 1690, Makhluk Iblis Bersenjata 4. Hari demi hari berlalu, selain Xia Chen yang posisinya tidak tergoyahkan, sepuluh besar di peringkat pembantaian Iblis terus berubah. Nama Cuyao berada di antara ke-9 dan ke-13. Bisa dilihat betapa intens pertarungan untuk sepuluh besar itu. Seiring waktu berlalu, lebih banyak Makhluk Iblis muncul, dan mereka semakin kuat. Murid-murid Suantian Dao Sekte mengatupkan gigi dan bertarung dengan sengit. Dalam sebulan, mereka kehilangan 23 ribu orang. Pada saat ini, Makhluk Iblis telah tumbuh cukup kuat untuk mengancam bahkan anggota terkuat mereka. Selanjutnya, semakin banyak varietas dari mereka muncul, beberapa dengan metode pertarungan yang aneh. Setiap kali varietas baru muncul, itu akan membuat beberapa orang lengah. Mayoritas dari mereka yang meninggal dikorbankan pada saat-saat itu. Beberapa berhasil melarikan diri dengan Yuan Spirit mereka setelah tubuh fisik mereka dihancurkan. Longchen memerintahkan murid-murid itu untuk segera kembali ke Sekte Suantian Dao. Namun, beberapa murid menolak untuk pergi bahkan setelah direduksi menjadi Yuan Spirit mereka. Mereka terus bertarung sampai mati. Melihat para sahabat jatuh satu demi satu membuat mereka penuh dengan kebencian, dan mereka bersumpah untuk membalas rekan mereka yang jatuh. Medan Perang adalah tempat termudah untuk membentuk ikatan emosional dengan rekan-rekanmu, terutama saat kamu melihat mereka mati. Emosi yang disembunyikan orang di dalam diri mereka akan langsung meledak, dan kehidupan mereka sendiri bahkan tidak akan terasa penting lagi. Namun, mereka hanya memiliki Yuan Spirit yang tersisa, dan mereka bukanlah empirins, jadi Yuan Spirit mereka tidak terlalu kuat. Tinggal di sini berarti bunuh diri. Longchen menyuruh Mengki dengan paksa mengirim orang-orang itu pergi. Setelah menjalani baptisan darah dan api, mereka telah sepenuhnya berubah menjadi pejuang sejati. Selama mereka tidak mati, mereka akan menjadi pilar dari Sekte Suantian Dao. Setelah sebulan pertempuran hidup dan mati, mereka telah mengambil langkah pertama. Meskipun mereka telah kehilangan tubuh mereka, itu tidak terlalu buruk. Setiap Sekte memiliki seni rahasia yang memungkinkan para ahli untuk menciptakan kembali tubuh fisik. Hanya saja tubuh-tubuh itu tidak cocok dengan mereka sebaik tubuh aslinya. Namun, selama Anda punya uang dan bersedia membelanjakannya, maka itu soal lain. Di dunia ini, hanya ada sedikit hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Jika tidak, Pil Fali tidak akan memelototi Sekte Huayun sepanjang waktu sementara tidak berdaya untuk melakukan apapun kepada mereka. Sikap Sekte Huayun selalu bersaing dengan siapapun yang memiliki uang paling banyak. Untuk orang-orang yang telah kehilangan tubuh fisik mereka, Sekte Suantian Dao akan bersedia menghabiskan banyak uang untuk menciptakan tubuh fisik baru untuk mereka, yang pasti tidak akan kalah dengan tubuh lama mereka. Faktanya, tubuh baru ini mungkin sedikit lebih baik dan tidak akan memengaruhi bakat mereka. Tiba-tiba, retakan samar muncul di ruang depan. Rasanya seperti kaca yang akhirnya mulai pecah di bawah tekanan yang sangat besar. Dragon Blood Legion, besiaplah untuk keluar. Pertarungan sebenarnya dimulai. Anda adalah karakter utama dari pertempuran ini, jadi pastikan Anda melakukan pemanasan dan biarkan saudara-saudara kita mengetahui betapa sebenarnya pertempuran itu. Teriak Longchen. Tempat ini adalah tempat di mana ruang benua surga bela diri bercampur dengan dunia lain. Agar ruang bisa terkoyak seperti ini, tekanan spasial harus meningkat. Dengan kata lain, makhluk iblis yang lebih kuat akan segera muncul. Hahaha, akhirnya giliranku, pedang saya sudah lama menjadi haus darah. Guoran tertawa gagah berani. Ledakan. Luar angkasa meledak, dan saluran tempat makhluk iblis berasal tumbuh beberapa kali. Banjir hitam mengalir keluar darinya. Itu adalah lautan makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat makhluk-makhluk iblis itu, ekspresi murid-murid Suantian Dao Sekte berubah total. Makhluk iblis ini sebenarnya tampak seperti manusia. Mereka setinggi 10 meter dengan empat lengan yang menonjol dengan otot. Mereka tampak seperti besi, seolah-olah tubuh mereka memiliki begitu banyak kekuatan sehingga meledak keluar dari diri mereka. Ini jelas makhluk iblis tipe kekuatan. Masing-masing memiliki aura yang menakutkan. Ketika datang ke kekuasaan, mereka pasti tidak lebih lemah dari mereka. Sekarang, mereka menerjang keluar seperti banjir, dan pemandangan itu memicu keputusasaan. Saat keputusasaan itu muncul, Guoran menyerang ke depan dengan baju besi emasnya. Sepasang sayap emas muncul di punggungnya, dan dia memiliki pedang emas. Dia melesat seperti bintang jatuh ke arah mereka, dan suara logam terdengar. Orang yang menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung, menyebabkan ombak besar di langit dan bumi, orang yang pedang ganda yang tak terkalahkan membantai iblis dan iblis, Guoran, ada di sini. Cahaya keemasan menerobos pasukan makhluk iblis berlengan empat. Pedang ganda dan sayap Guoran bersinar dengan cahaya surgawi yang berubah menjadi empat gambar pedang tajam. Masing-masing panjangnya puluhan mil dan menembusnya. Makhluk iblis yang tersentuh oleh gambar pedangnya terkoyak. Seluruh lautan makhluk iblis dibela olehnya. Membunuh. Mengikuti Guoran, para prajurit Dragonblood yang haus akan pertempuran juga menyerang, menerkam musuh mereka seperti serigala. Lebih dari 10 ribu prajurit Dragonblood maju. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Prajurit Dragonblood ini maju dalam formasi garis lurus, menggunakan formasi lemah ini untuk menghancurkan lawan mereka secara langsung. Tidak hanya mereka menghentikan lawan mereka, tetapi mereka juga mendorong mereka kembali. Sebelum pertempuran, Longchen telah mengatur beberapa garis pertempuran dan meminta murid Suantian Dao Sekte menjaga bagian mereka sendiri. Namun, setiap varian baru makhluk iblis muncul, mereka akan menimbulkan kebingungan yang memaksa garis pertempuran mundur. Sekarang, mereka sudah disandarkan ke dinding yang telah dibuat Liki dan Song Mingyuan. Sekarang Dragonblood Legion memaksa garis pertempuran maju. Saat darah memenuhi udara, para prajurit Dragonblood seperti mesin, menue nyawa lawan mereka. Mereka dengan cepat memenangkan kembali semua tanah yang telah hilang dari para murid. Efisiensi para prajurit Dragonblood, kekuatan ledakan mereka, kecepatan serangan halus mereka, dan kerjasama sempurna mereka membuat kagum semua murid Suantian Dao Sekte. Meskipun murid-murid ini juga telah melakukan yang terbaik untuk bekerjasama dengan orang lain saat bertarung, mereka bertarung terutama sambil memikirkan diri mereka sendiri. Tapi sekarang mereka melihat para prajurit Dragonblood bertarung. Mereka adalah unit yang sempurna dengan lebih dari 10 ribu orang yang bekerja bersama dengan mulus. Makhluk iblis berlengan empat yang menakutkan itu ditebang seperti tahu di depan kerjasama sempurna mereka. Yang mengejutkan, para prajurit Dragonblood bahkan tidak memanggil perwujudan mereka. Kerjasama ini saja sudah cukup bagi mereka untuk dengan mudah membantai makhluk iblis berlengan empat ini. Saya selalu berpikir bahwa pertarungan kelompok terbatas dan semakin banyak orang yang bertarung bersama, semakin rendah kekuatan mereka secara keseluruhan. Tapi sekarang, saya benar-benar kagum, puji seorang Empirian yang sedang menonton dengan hormat. Para ahli meremehkan kerjasama satu sama lain. Selanjutnya, ketika dua orang bekerja bersama, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak akan menjadi satu tambah satu sama dengan dua. Kemungkinan besar masih satu atau bahkan kurang dari satu. Untuk bekerja sama dibutuhkan kepercayaan. Itu terlalu jarang. Tidak ada yang suka mempercayakan hidup mereka ke tangan orang lain. Ingat, di dunia ini, tidak ada yang bisa bertahan hidup sendiri. Pada saat ini, Longchen berjalan ke arah murid-murid yang kagum itu. Setetes air akan cepat lenyap dengan sendirinya. Itu harus menyatu dengan laut, menggunakan kekuatan laut untuk menahan cengkeraman langit. Adapun laut, ia tidak bisa hidup dengan sendirinya atau cepat atau lambat akan mengering. Ia harus bergantung pada sumber daya sungai yang mengalir dari daratan, bergantung pada siklus elemen untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Bintang tidak bisa ada dengan sendirinya. Mereka perlu menyatu dengan kosmos dan hidup dengan siklus kosmos. Adapun kosmos, pasti tidak bisa ada dengan sendirinya. Mengenai apa yang diandalkannya, itu bukanlah sesuatu yang orang-orang seperti kita bisa pahami. Setetes air harus mempercayai laut untuk hidup selamanya, laut harus mempercayai bintang-bintang untuk bertahan hidup di era, dan bintang-bintang harus berputar menurut kehendak kosmos untuk tidak padam. Orang tidak pernah sendirian, atau tidak akan ada ayah, ibu, suami dan istri. Kepercayaan adalah fondasi seseorang menjadi lebih kuat. Jika Anda tidak mempercayai orang lain, Anda tidak akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Ketulusan harus dimenangkan dengan ketulusan. Saat ini, Anda kurang percaya, jadi Anda tidak bisa menjadi lebih kuat. Mengapa tidak mencoba mempercayakan hidup Anda kepada teman Anda sekali? Ketika Anda merasa orang lain mempercayakan hidup mereka kepada Anda, Anda akan mengerti arti hidup yang sebenarnya. Semua ahli harus memiliki keyakinan mereka sendiri. Mengapa tidak mencoba mempercayakan hidup Anda kepada teman Anda sekali? Ketika Anda merasa orang lain mempercayakan hidup mereka kepada Anda, Anda akan mengerti arti hidup yang sebenarnya. Semua ahli harus memiliki keyakinan mereka sendiri. Mengapa tidak mencoba mempercayakan hidup Anda kepada teman Anda sekali? Ketika Anda merasa orang lain mempercayakan hidup mereka kepada Anda, Anda akan mengerti arti hidup yang sebenarnya. Semua ahli harus memiliki keyakinan mereka sendiri. Petik 2. Keyakinan. Dunia ini seperti palu yang menghantam hati para murid ini. Untuk mempercayakan hidup mereka sendiri kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Itu bertentangan dengan naluri seorang kultifator. Namun, mereka memandang para prajurit Dragonblood. Kepercayaan mutlak mereka satu sama lain sangat mengguncang mereka. Bisakah kepercayaan antara dua orang benar-benar mencapai tingkat di mana mereka akan mempercayakan hidup mereka yang paling berharga satu sama lain? Tiba-tiba, raungan memenuhi udara. Guoran telah membuat busur indah di udara dan kemudian turun lagi, membantai lebih banyak makhluk iblis. Saat Guoran menyapu mereka, setiap kali membentuk jalan besar di lautan makhluk iblis, pangkatnya naik dengan cepat. Dia dengan cepat mencapai posisi 28. Pada saat yang sama, nama Cuyao turun menjadi ke-17. Banyak nama asing tiba-tiba muncul di peringkat pembantaian iblis. Itu berarti kemunculan makhluk iblis berlengan empat telah menyebabkan beberapa ahli keluar. Mereka semua mulai menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Saudaraku, tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Tinggalkan jalan. Bahkan jika Anda mengambil semua daging, Anda harus meninggalkan sedikit sup untuk yang lain. Teriak Longchen. Hahaha. Para prajurit Dragon Blood tertawa dan membuka jalan di tengah, memungkinkan sebagian kecil makhluk iblis untuk melewatinya. Saudaraku, hidupmu adalah milikku, dan hidupku adalah milikmu. Kami akan berjuang bahu-membahu hari ini. Petik 2 Murid-murid Suantian Dao Sekte menyerang medan perang yang ditinggalkan oleh Dragon Blood Legion. Membunuh. Dipengaruhi oleh Longchen dan prajurit Dragon Blood, murid Suantian Dao Sekte juga mencoba jenis kerja sama yang sama. Mereka jelas merasakan peningkatan kekuatan tempur mereka kali ini. Dalam pertempuran kacau seperti ini, bekerja sebagai tim sangatlah penting. Jika mereka seperti butiran pasir yang berserakan, daripada bertarung sepuluh lawan satu, mereka akan bertarung satu lawan sepuluh. Tidak akan lama sebelum mereka dikeluarkan satu per satu. Di medan perang wilayah Suantengah, di wilayah yang sangat biasa-biasa saja, seorang pria berjubah umu cemberut. Dia memegang dadu enam sisi di tangannya. Dia dengan lembut berdoa, ini sudah sebulan. Tolong, berhenti bercanda dengan saya. Beri aku penolong yang kuat sekarang, atau itu akan terlambat. Petik 2 Setelah mengatakan itu, pria itu melempar dadu. Itu berputar di udara, perlahan berhenti. Satu sisinya menyala. Hahaha, ya, aku, Hu Feng, pasti akan menempati posisi sepuluh besar. Pria itu tertawa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton